Sufang dengan paksa mengeluarkan pembakar dupa dari tubuh Daozu Wawangian Surgawi, menyekaki darah yang telah digabungkan oleh Daozu Wawangian Surgawi dengan pembakar dupa. Kemudian, yang abadi memasuki dunia batin harta Karun Dao. Ketika Sufang pertama kali masuk, artefak ilahi masih sangat ditolak oleh yang abadi miliknya. Pada akhirnya, Sufang mengaktifkan roh ki Dharma Ungu miliknya, dan aura ilahi tertinggi menyelimuti pembakar dupa. Pembakar dupa bergetar, menunjukkan rasa tunduk. Yang imortal milik Sufang memasuki ruang pembakar dupa yang luas. Setelah berkomunikasi dengan roh artefak, Sufang mengetahui bahwa pembakar dupa ini disebut pembakar matahari ungu abadi. Bukan hanya namanya, kemampuan utamanya juga sangat aneh. Mengaktifkan pembakar matahari ungu abadi dapat menciptakan dunia ilusi. Di dunia ilusi, pemilik harta Karun Dao adalah dewa dunia yang abadi. Musuh tanpa sadar akan mempercayakan keyakinan dan kemauan mereka kepada dewa, menjadi boneka di bawah kendali dewa. Jika artefak ilahi ini digunakan untuk menghadapi musuh-musuh yang keras kepala itu, menundukkan mereka sebagai budak dan boneka, itu akan menjadi ide yang bagus. Sufang menempatkan pembakar matahari ungu abadi di gua waktu, memisahkan esensi dan darah yang abadi untuk menyatu dengannya. Sufang memperkirakan bahwa dengan kekuatannya saat ini dan kemampuan roh ki Dharma Ungu untuk mengendalikan harta Dao, dibutuhkan setidaknya seribu tahun untuk menyatu dengan artefak ilahi ini. Namun, dengan coveren of time, waktunya akan dipersingkat sepuluh kali lipat. Saya tiba-tiba memiliki dua artefak ilahi, terutama Senior King Yu, yang akhirnya memiliki artefak iblis yang cocok. Selain itu, ada begitu banyak harta Dao kuno, roh ki Dharma Ungu akan mengalami transformasi lain, dan dengan fragment Wan Siang Dharma, perjalanan ke alam kuno keharuman surgawi ini tidak sia-sia. Sufang sangat senang. Dia tidak mempersulit putra suci wewangian surgawi yang bodoh itu. Setelah mengeluarkannya dari Dao Zu Keharuman Surgawi, dia mengembalikannya ke alam kuno keharuman surgawi. Sedangkan untuk masa depan, tanpa perlindungan Dao Zu Wewangian Surgawi, apakah putra suci dari segudang harta karun dapat bertahan atau tidak bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan oleh Sufang. Selanjutnya, Sufang menetap di Gua Waktu, berubah menjadi Laut Darah Mata Air Kuning dan dengan cepat memulihkan energinya yang terkuras. Pada saat yang sama, dia juga mengembangkan berbagai teknik kultivasi dan kemampuan mistik, mengumpulkan energi untuk kemajuannya ke tingkat ilahi. Kali ini, Xiao Chen tidak hanya merebut harta yang tak terhitung jumlahnya dari putra suci keharuman surgawi, tetapi Dao Zu Keharuman Surgawi juga memiliki sumber daya yang melimpah. Bagaimanapun juga, Dao Zu Wewangian Surgawi adalah penguasa Medan Perang Iblis Keabadian Kuno. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan Sekte Hao Chang Amanat Surgawi, jaraknya tidak jauh. Di antara mereka, bahkan ada banyak benda suci yang mirip dengan kayu sunyi surgawi yang lahir di awal dunia. Sufang sangat terkejut. Sumber daya yang begitu besar sudah cukup bagi semua orang di Sufang dan alam naga sejati untuk berkultivasi selama 100 ribu tahun tanpa harus khawatir tentang sumber daya budidaya. Benda spiritual langit dan bumi itu digunakan oleh Sufang untuk memolah berbagai tubuh nyata. Pada saat yang sama, mereka digunakan untuk mengisi kembali 6 energi alam dari pagoda 6 Jalan Suanhuang. Namun, butuh waktu yang sangat lama untuk mencerna hal-hal tersebut. Tiga tahun kemudian, monster iblis abadi kembali dengan pecahan Dharma 10 ribu manifestasi. Fragmen yang diperoleh dari alam kuno keharuman surgawi lebih dari tiga kali lebih besar daripada fragment yang diperoleh dari Yang Mulia Darah Tyrant. Bersama dengan dua fragment lainnya, penampakan umum fragment 10 ribu manifestasi Dharma muncul di depan mata Sufang. Secara keseluruhan, fragment 10 ribu manifestasi Dharma tampak seperti pelat tembaga dengan pilar tembaga di tengah dan tiga kaki di bawahnya. Dengan tambahan fragment tersebut, Sufang menemukan bahwa roh primordial Yumiyaumei secara bertahap bangkit. Aura hidupnya juga semakin bersemangat. Dia terkejut dan gembira. Aku tidak tahu kenapa, tapi pecahan 10 ribu manifestasi Dharma hancur dan jatuh ke tangan penguasa Medan Perang Iblis Keabadian Kuno. Apapun yang terjadi, saya harus mengumpulkan semua pecahan untuk Miao Mei. Sufang meninggalkan alam kuno wewangian surgawi dan langsung menuju penguasa berikutnya. Di bidang material. Dalam ruang waktu, tidak ada daratan, melainkan lautan luas. Di tengah lautan ada sebuah pulau besar. Itu bukanlah sebuah pulau, tapi kura-kura dewa besar dengan luas ratusan ribu mil. Itu seperti pesawat material, dan di punggung kura-kura ada manusia Tuan. Sufang bertarung dengan penyu dewa selama tiga bulan. Pada akhirnya, dia harus mengeluarkan cermin suci asal dan melepaskan sembilan api primordial untuk memurnikan penyu dewa. Pada akhirnya, dia memaksa Tuannya untuk menyerahkan fragment 10 ribu manifestasi Dharma. Di negeri jahat bernama Jurang Pesona, angin kencang bertiup, dan ada banyak hantu. Seorang penggarap jahat yang kuat telah membentuk vaksi jahat di sini. Itu juga salah satu penguasa dari medan perang iblis abadi. Begitu Sufang memasuki Jurang Iblis, energi yang yang tak terbatas dan aura kehidupan yang melimpah di tubuhnya langsung menarik hantu iblis aneh yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka seperti ngengat yang melesat ke dalam api, berniat menelan Sufang dengan liar. Pada akhirnya, Sufang mengaktifkan gulungan petir Suan Ming dan menghancurkan setengah dari Jurang Pesona. Kultifator jahat yang berada di puncak alam dao tanpa ampun ditekan oleh penguasa mayat hidup dan dikorbankan kepada dewa jahat tertinggi. Sayangnya, dia tidak bisa menerobos ke alam demigod. Fragmen 10 ribu manifestasi dharma dari Jurang Pesona secara alami jatuh ke tangan Sufang. Begitu saja, Sufang menyapu dan memperoleh lima bagian dari fragment 10 ribu manifestasi dharma berturut-turut. Segalanya menjadi lebih mudah setelah itu. Selama Sufang muncul, bahkan sebelum dia dapat meminta fragment dharma surgawi 10 ribu manifestasi, penguasa lainnya akan segera menyerahkannya. Selain itu, mereka bahkan akan menawarkan sejumlah besar sumber daya untuk mengjilat Sufang. Mereka takut akan berakhir seperti alam kuno Tian Xiang dan Jurang Chao Mei. Dari 10 ribu manifestasi dharma umat manusia, hanya satu yang tersisa. Gunung Suci Kunwu. Ada total 15 kekuatan hegemonik yang didirikan oleh suku manusia di medan Perang Iblis Imortal Primordial. Di antara mereka, hanya tiga yang memiliki ahli demigod. Mereka adalah yang mulia darah tiran, leluhur daudupa langit, dan ahli suku kuno dari gunung Suci Kunwu, Kuwaju. Dia juga manusia seperti menara yang telah dimangsa oleh Lao di pesawat Fei Kuno. Kekuatan orang ini tidak lebih lemah dari Dauzu Wawangian Surgawi. Dia sangat beruntung telah bertemu Lao di alam Iblis Kuno dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya sebelum dia dirasuki oleh Lao dengan mistik tertinggi suku ilahi Asura. Suara mendesing. Sufang melakukan perjalanan melalui kehampaan dan muncul di dimensi lain. Dia melihat gunung megah mengambang di angkasa. Gunung itu lebarnya jutaan mil dan tingginya puluhan ribu kaki. Itu megah dan agung, memancarkan aura kuno dan kekuatan alam unsur tanah yang sangat agung dan murni. Namun, gunung itu belum lengkap. Retakan besar memanjang dari puncak gunung sampai ke kaki gunung. Sepertinya itu telah dibelah dua oleh kapak. Kunwu, memang benar gunung ilahi kuno yang legendaris. Melihat gunung besar ini, Sufang terkejut. Sufang terbang ke udara di atas gunung besar itu. Gaya gravitasi yang sangat besar menarik Sufang ke gunung, membuatnya sulit untuk mempertahankan penerbangannya. Bahkan ruang di sekitarnya dipengaruhi oleh gaya gravitasi gunung, menjadi wilayah yang terdistorsi. Dengan kekuatan Sufang saat ini, dia tentu saja tidak takut dengan pengaruh kekuatan ini. Dia sedikit mengaktifkan kekuatan dunia di tubuhnya dan tubuhnya menjadi tidak bergerak. Mengaum. Raungan ganas terdengar dari gunung Suci Kunwu. Sufang merasa celah ilahi miliknya diserang oleh aura dewa roh primordial yang kuat. Luasnya seperti lautan, menyebabkan yang imortal milik Sufang bergetar. Itu hanya suara gemuruh, tetapi aura dewa roh primordial tertinggi yang dilepaskan benar-benar mengguncang lautan yang abadi dan bukaan dewa milik Sufang. Jika setengah dari ahli demigot lengah, mereka akan menderita kerugian besar. Bahkan jika celah ilahi mereka tidak hancur, roh primordial mereka juga akan rusak. Untungnya, roh primordial keduanya menyatu dengan tubuh utamanya pada waktunya dan kemudian mengaktifkan mutiara asal lembah kegelapan, melepaskan aura dewa roh primordial untuk membentuk pertahanan kuat Sufang terkejut, monster macam apa ini yang mampu melepaskan kekuatan roh primordial yang begitu menakutkan. Mengaum, 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 mengaum. Tiga serangan roh primordial berturut-turut dilepaskan, tetapi semuanya diblokir oleh Sufang. Suara mendesing. Monster raksasa yang tampak seperti babi dengan tanduk merah di kepalanya melesat keluar dari tubuh kunwu seperti kilat. Eh, sebenarnya ada binatang aneh kuno di dunia besar. Haha, keberuntunganku sungguh bagus. Hati-hati, tanduk merah itu bisa melepaskan aura dewa roh primordial tertinggi. Bahkan para dewa pun akan terpengaruh. Luo kaget dan bahkan sedikit terkejut. Dia kemudian dengan keras mengingatkan Sufang. Siapa? Siapa? Chi! Chi! Monster yang mirip dengan Kaisar Vermilion menembakkan cahaya merah berongga yang berputar menjadi bentuk spiral dari tanduknya. Aura dewa roh primordial tersapu seperti banjir bandang. Monster yang aneh, bisa melepaskan kekuatan roh primordial yang begitu kuat. Sufang kaget dan tidak berani gegabuh. Dia segera mengaktifkan mutiara asal lembah kegelapan dan melepaskan gelombang roh primordial agung yang bertabrakan dengan aura dewa roh primordial yang dilepaskan oleh monster itu. Tabrakan itu memicu aura roh primordial yang menghancurkan aura roh primordial Sufang dan mendorongnya mundur ribuan kaki. Dia hampir memuntahkan darah. Luo? Monster macam apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Sufang bertanya dengan kaget. Ini adalah binatang kuno yang aneh, bernama Mammoth. Itu adalah binatang aneh kuno yang asli, tidak seperti Big Goblin Anda yang memiliki garis keturunan binatang dewa kuno. Petik dua tanda tanya. Meskipun Mammoth tidak terlalu kuat di zaman kuno, ia memiliki kekuatan roh primordial yang sangat kuat. Saya tidak menyangka akan ada binatang seperti itu di dunia yang hebat ini. Binatang aneh Mammoth, layak menjadi gunung ilahi kuno tempat tinggal maha kuasa kuno. Sufang, cobalah menangkap binatang aneh Mammoth ini. Ingat, Anda harus menangkapnya hidup-hidup. Melahap sari daging dan darahnya dapat menyehatkan jiwa primordial Anda. Jika saya melahap mutiara spiritual di tanduknya, itu akan sangat membantu kesembuhan saya. Haha, keberuntungan, ini murni keberuntungan. Aku tidak menyangka dengan mengikutimu, keberuntunganku juga akan menjadi lebih baik. Aku benar-benar bertemu dengan binatang aneh Mammoth, Raksasa. Luo, yang berada dalam kondisi lemah sejak terakhir kali dia membakar sumber roh primordialnya, juga tampak sangat bersemangat saat ini. Daging dan darah dapat menyehatkan roh primordial, dan mutiara spiritual dapat membantu Anda pulih. Sufang terkejut dan memandangi setan babi itu. Binatang aneh Mammoth sepertinya sedang melihat harta karun yang tiada taranya. Untuk dapat membantu Luo memulihkan roh primordialnya, meskipun itu hanya efek kecil, Sufang pasti tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Yang itu, Mammoth mengeluarkan raungan pelan lagi dan hendak bergegas menuju Sufang. Petik dua tanda tanya, leluhur tua Mammoth, tunggu. Satu demi satu sosok terbang turun dari Gunung Ilahi. 1782. Sebagian besar kultifator yang terbang keluar dari Gunung Suci Kunwu adalah kultifator Raskuno. Mirip dengan ahli demigot bernama Boaju, mereka semua kuat dan agung seperti gunung. Aura mereka berat dan agung. C8C8C8C membaca BSP. Tidak ada kekurangan ahli di antara para pembudidaya Raskuno. Di antara mereka, ada lima ahli tingkat lanjut Daorealem yang hanya selangkah lagi untuk menjadi pesilat setengah dewa. Namun, Sufang sama sekali tidak peduli dengan para pembudidaya Raskuno ini. Sebaliknya, tatapannya tertuju pada dua petani di depan. Salah satunya adalah seorang kultifator muda dengan jubah daois biru polos. Matanya terpejam seperti orang buta. Dia adalah seorang kultifator Daorealem tingkat menengah, tetapi perasaan yang dia berikan bahkan lebih menakutkan daripada para ahli Daorealem tingkat lanjut. Begitu dia membuka matanya, bahkan Dao Surgawi pun akan tergerak. Dao Heng Tian. Tiba-tiba, dia benar-benar bertemu Dao Heng Tian di sini dan bersama Raskuno. Sufang bahkan lebih terkejut dibandingkan saat dia bertemu Ao Tian Chanhen. Di samping Dao Heng Tian ada seorang lelaki tua kurus. Dia seperti sepotong kayu kurus dan memancarkan aura dingin. Meskipun Sufang belum pernah melihat orang ini sebelumnya, dia bisa merasakan aura unik seorang kultifator dari Sekte Hao Chang Nasib Surgawi. Dengan kekuatan puncak Dao Rilamnya, dia setidaknya adalah seorang tetua agung di Sekte Hao Chang Nasib Surgawi. Sufang terkejut bahwa sosok sekuat itu akan muncul di Gunung Suci Kunwu di medan Perang Kuno Dewa dan Iblis. Kakak Su, ini benar-benar kamu. Dao Heng Tian berteriak, suaranya dipenuhi kegembiraan. Saudara laki-laki. Sufang juga sangat senang. Saat dia hendak maju dan menyambutnya. Bas dengungan-dengungan. Sebuah tanda Daois misterius terlintas di benaknya. Teks sejati dari solusi Ramalan Surgawi juga meledak di kedalaman pikirannya. Perasaan bahaya yang kuat muncul di hati Sufang. Orang yang menyebabkan rune takdir Daois dan teks sejati dari solusi Ramalan Surgawi meledak tidak lain adalah lelaki tua kurus di samping Dao Heng Tian. Aneh. Saya mungkin pernah melihat orang ini di Sekte Hao Chang takdir Surgawi sebelumnya, tetapi kami tidak berinteraksi apapun. Mengapa teknik penyusutan kehidupan dan solusi Ramalan Surgawi meledak pada saat yang bersamaan? Ada yang salah dengan orang ini? Sufang segera berhenti dan diam-diam mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan. Dia merasakan kekuatan aura takdir dan menyapukannya ke arah lelaki tua kurus itu. Bas dengungan-dengungan. Sufang merasakan aura takdir dari lelaki tua kurus itu. Dia sebenarnya terhubung dengan tanda hitam tempat tinggal roh primordialnya. Itu dia, Iblis Malam, itu Iblis Malam dari reruntuhan Neter Earth, penguasa dunia gelap. Hati Sufang sedang kacau. Tetua tertinggi dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi telah dirasuki. Orang yang bersemayam di tubuhnya adalah penguasa dunia gelap. Setiap rambut di tubuh Sufang berdiri tegak dan rasa dingin merambat di punggungnya. Setan Malam. Ada keberadaan yang aneh di dunia. Itu bukanlah bentuk kehidupan, tapi tubuh kesadaran. Ia dilahirkan dengan roh primordial yang sangat kuat dan dapat langsung merebut roh primordial seorang kultifator. Kemudian, ia akan menjadi tuan rumah bagi sang penggarap dan mengendalikan tubuh kedagingan sang penggarap. Roh Primordial Kedua roh primordial telah menyatu dengan tanda segel yang disempurnakan oleh penguasa dunia kegelapan. Seberapa kuatkah roh primordial penguasa dunia kegelapan? Meskipun Sufang memiliki kekuatan untuk mengalahkan dewa biasa, dia masih takut dengan keberadaan yang aneh dan kuat. Mungkinkah Dao Heng Tian dikendalikan oleh penguasa dunia kegelapan juga? Sufang kemudian mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan untuk merasakan para penggarap kuno lainnya, termasuk Dao Heng Tian. Untungnya, Dao Heng Tian belum dirasuki. Namun, yang mengejutkan Sufang adalah di antara para pembudidaya ras kuno, dua dari lima ahli puncak Dao Realem dikendalikan oleh Night Demon. Adapun ahli ras kuno lainnya, setidaknya sepertiga dari mereka dirasuki oleh Night Demon. Pada saat ini, suara Luo Zhong terdengar dari Time Covenant. Penguasa dunia kegelapan jelas memanfaatkan perubahan di dunia untuk merebut para penggarap dan membangun dunia iblis malam di dunia luar. Dia menyelesaikan hegemoni yang gagal dicapai oleh iblis malam di zaman kuno. Skema penguasa dunia kegelapan tidaklah kecil sama sekali. Sufang menjawab diam-diam, pertama, dia menghidupkan kembali para ahli dan iblis, lalu iblis malam. Dunia luar akan menghadapi bencana. Sejak saya bertemu penguasa dunia kegelapan, bagaimana saya bisa membiarkan dia melakukan apa yang diinginkannya? Roh primordial iblis malam sangat kuat. Penguasa dunia kegelapan berasal dari reruntuhan nether dan mampu merebut tubuh ahli alam Dao tingkat lanjut. Dia mungkin memiliki roh primordial dewa di dunia luar. Selanjutnya, iblis malam adalah tubuh kesadaran, jadi dia memiliki abicina roh primordial yang sangat aneh dan kuat. Meskipun aku telah lolos dari belenggu giyok darah, roh primordialku berada dalam kondisi yang sangat lemah setelah membakar sumber roh primordialku. Aku tidak dapat banyak membantumu. Roh primordial kedua tidak bisa melawan iblis malam dengan bantuan mutiara elemental lembah kegelapan. Untungnya, penguasa dunia kegelapan belum menemukan keberadaan roh primordial kedua. Jangan bertindak gegabuh. Lebih baik jika Anda pergi setelah mendapatkan pecahannya. Penguasa dunia kegelapan belum sepenuhnya mengendalikan dunia kuno. Balapan, dia pasti tidak akan membiarkan dirinya menghentikanmu sekarang. Luo Sheng takut Su Fang akan melawan iblis malam secara impulsif, jadi dia mengingatkan Su Fang dengan sungguh-sungguh. Haruskah aku meninggalkan Night Demon sendirian? Su Fang ragu-ragu. Dao Heng Tian berada di sisi Night Demon, hidupnya tergantung pada seutas benang. Setelah Night Demon menguasai ras kuno di Gunung Kunwu, dia pasti akan terus memperluas pengaruhnya di medan perang dewa dan iblis. Bahkan iblis dan Yao pun tidak akan selamat. Pada akhirnya, dia akan menyapu seluruh dunia luar. Ketika itu terjadi, ancaman terbesar bagi dunia dao abadi bukanlah pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan, melainkan iblis malam. Su Fang cepat atau lambat akan pergi ke ujung dunia dan memasuki alam ilahi. Dia tidak bisa membawa keluarga, teman, dan bawahannya. Night Demon mendatangkan malapetaka di dunia luar. Ketika sarangnya terbalik, bagaimana telur bisa lolos tanpa cedera. Pada saat itu, ayah, anggota klan, teman, dan bawahannya semuanya akan dikutuk. Jika dia tidak membunuh iblis malam saat dia masih dalam kebangkitan, masalahnya tidak akan ada habisnya. Aku tidak bisa membiarkan penguasa dunia kegelapan pergi. Aku harus membunuhnya bagaimanapun caranya. Mata Su Fang berkilat kejam saat dia mengambil keputusan. Dimanakah cahaya ilahi penguasa mata? Mamot berguling, mata Su Fang yang dalam berbinar. Bunuh yang ini. Mamot, dengan daging dan mutiara rohnya, roh primordialku bisa menjadi lebih kuat lagi. Luo juga bisa pulih sedikit. Ditambah lagi dengan seni menyusut kehidupan nasib surgawi milikku, dan ia memiliki kemampuan untuk menekan seni terlarang tipe jiwa primordial. Kita pasti bisa membunuh penguasa dunia kegelapan dalam satu gerakan. Luo berkata, rencana ini tampaknya layak dilakukan, tetapi risikonya terlalu besar. Anda perlu mempertimbangkannya dengan hati-hati. Luo, bukankah kamu mengatakan bahwa semakin besar risikonya, semakin besar pula peluangnya. Jalur kultivasi penuh dengan bahaya. Bagaimana bisa ada begitu banyak hal yang dijamin? Ayo lakukan. Su Fang tidak lagi ragu-ragu, matanya dipenuhi tekat. Kemudian, Su Fang menggunakan seni menyusut kehidupan takdir surgawi untuk menyembunyikan tanda hitam tempat roh primordialnya bersemayam, mencegah penguasa dunia kegelapan menemukannya. Dao Heng Tian melihat Su Fang hendak datang untuk mengakuinya, tapi dia berhenti dan tersenyum. Saudara Su, mungkinkah kamu tidak bisa mengenaliku sekarang karena kamu telah menjadi eksistensi tertinggi di dunia luar? Saya memiliki permusuhan yang tidak dapat didamaikan dengan Sekte Hao Chang Nasib Surgawi, tetapi Anda adalah penganut tau dari Sekte Hao Chang Nasib Surgawi. Jalan kita berbeda, dan kita tidak dapat bekerja sama. Tidak apa-apa jika kita tidak mengakui satu sama lain. Lainnya, Su Fang berkata dengan dingin. Aku memang tidak memenuhi syarat untuk menjadi temanmu sekarang, senyum Dao Heng Tian membeku, dan dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tapi ada sedikit kekecewaan dan ketidakberdayaan di hatinya. Dasar iblis babi, beraninya kamu menyerang Su Fangku. Lempeng Darah Iblis Surgawi Yang dihadapi Su Fang, Mamot Bis berteriak dengan dingin, dan kemudian melepaskan Lempeng Darah Iblis Surgawi, melepaskan cahaya iblis hitam samar. Yang itu, Mamot sudah menjadi jinak setelah dihentikan oleh para penggarap Raskuno, tetapi setelah diprovokasi oleh Su Fang, dia segera meraung dan menerkam Su Fang. Tanduk merah di kepalanya meledak dengan roh primordial, dan gelombang bergulung. Dentang Roh primordial yang dilepaskan oleh Mamot menyapu cahaya iblis yang dilepaskan oleh Lempeng Darah Iblis Surgawi. Kemudian, tubuhnya yang besar melompat dan menyerang Lempeng Darah Iblis Surgawi, dan tanduk merahnya menghantam Lempeng Darah Iblis Surgawi. Retakan, retakan. Lempeng Darah Iblis Surgawi hancur. Tanda dao Mamot hancur, dan istana langit dan bumi dao dari Lempeng Darah Iblis Surgawi juga hancur. Lempeng Darah Iblis Surgawi yang telah bersama Su Fang tidak lama setelah datang ke dunia besar dihancurkan. Bajingan, beraninya kamu menghancurkan artefak ilahiku. Aku akan membunuhmu. Su Fang sangat marah. Dia mengaktifkan dunia di dalam tubuhnya, dan aura ilahi dunia yang mengejutkan keluar dari tubuhnya. Binatang Mamot diselimuti oleh aura ilahi. Artefak ilahi. Itu jelas merupakan artefak dao tingkat tertinggi. Bagaimana itu bisa menjadi artefak ilahi? Dia jelas-jelas memprovokasi kita dengan sengaja. Dia ingin memeras Rasku No Kuafu. Saya pernah mendengar bahwa orang ini mendominasi, tapi saya tidak menyangka dia begitu tidak tahu malu. Membantu. Mamot leluhur tua, bunuh Su Fang. Lebih dari selusin pembudidaya Rasku No berteriak dengan marah dan menyerang Su Fang. Cahaya gelap melintas di mata lelaki tua kurus yang dirasuki iblis malam, tapi dia tidak punya niat untuk menyerang. Penggarap Rasku No yang tinggal di gunung Suci Kunwu, jika kamu tidak ingin dimusnahkan olehku, enyahlah. Su Fang berteriak dengan dominan. Kemudian, dia menyapu aura ilahi dunia dan mengirim para penggarap Rasku No terbang. Meski tidak terluka, mereka semua memuntahkan darah dan terluka parah. Para penggarap Rasku No semuanya terkejut. Su Fang jauh lebih kuat dari rumor yang beredar. Dia jauh melampaui imajinasi mereka. Dao Heng Tian juga sangat terkejut. Saya tahu bahwa dia bukan orang biasa. Saya tidak pernah menyangka bahwa dalam kurun waktu beberapa ribu tahun sejak kompetisi murid Dao, dia benar-benar akan mencapai tingkat di mana dia bahkan dapat menghancurkan ahli alam Dao tingkat tinggi. Kejutan melintas di mata lelaki tua kurus yang dirasuki Night Demon. Kemudian, rasa dingin merembes keluar. Tubuh besar mamut bis dibelenggu oleh World Divine Aura milik Su Fang dan tidak bisa bergerak sama sekali. Roh Primordial yang dilepaskan dari tanduknya juga ditekan, tapi masih sangat kuat. Jika Roh Primordial kedua tidak melepaskan Aura Ilahi Roh Primordial dengan mutiara vital lembah kegelapan terlebih dahulu, Su Fang tidak akan mampu menolaknya. Menekan. Su Fang membalik tangan kanannya dan cermin suci asal muncul di tangannya. 1783. Tidak peduli seberapa kuat mamut, bagaimana dia bisa bersaing dengan kekuatan cermin suci hunyuan. Terlebih lagi, tubuh monsternya terbelenggu oleh kekuatan dunia Su Fang dan tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa membiarkan sembilan api sejati membakar tubuhnya. Mamut mengeluarkan raungan menyakitkan yang mengguncang langit. Melihat pemandangan ini, para penggarap ras kuno merasa ngeri. Mereka secara tidak sadar mundur. Orang tua kurus yang dirasuki oleh Night Demon menunjukkan keserakahan di matanya, artefak ilahi. Dan itu bukanlah artefak dewa biasa. Bahkan, mamut sekecil semut di depan kekuatan artefak ilahi ini. Kemudian lelaki tua itu memandang Su Fang dengan niat membunuh yang tajam di matanya, untuk memperkuat kekuatan roh primordialku. Sekarang setelah dibunuh oleh orang ini, saya dapat menggunakan artefak ilahi ini sebagai kompensasi. Namun, orang ini sangat kuat, dan ini bukan waktunya bagi saya untuk tampil di depan umum. Jika saya ingin membunuh orang ini, saya harus berusaha. Mamut dimurnikan oleh cermin suci primordius hingga dia berada di ambang kematian. Baru pada saat itulah Su Fang membawanya ke dunia batinnya dan menggunakan kekuatan dunianya untuk membelenggunya. Sekarang, meskipun dia memiliki kemampuan yang menantang surga, dia tidak akan bisa berbuat banyak. Akhirnya, dengan ditekannya mamut, Su Fang diam-diam menghela nafas lega. Dia menyingkirkan cermin kuno dan terbang perlahan menuju para penggarap kuno. Anda berasal dari Sekte Tian Ming Hao Chang. Su Fang memandang lelaki tua kurus itu dan berkata dengan ekspresi yang sangat arogan dan arogan. Dia ingin menunjukkan sisi sombongnya dan membuat Night Demon kehilangan kewaspadaannya. Saya adalah orang suci penghukum jahat, penatua tertinggi dari Sekte Tian Ming Hao Chang. Tria tua kurus itu menangkupkan tinjunya dan terlihat sangat hormat. Bahkan, dia sempat mencibir di dalam hatinya, anak ini sombong sekali, tapi tidak sulit untuk menghadapinya. Biarkan dia sombong sebentar, tidak lama lagi dia akan menjadi bonekaku. Tubuh fisik anak ini sangat luar biasa, cocok untuk saya tinggali. Mengapa kamu datang ke medan perang iblis abadi? Su Fang terus bertanya. Saya datang ke medan perang iblis abadi karena orang-orang Su Fang da. Orang suci eksekusi jahat perlahan menceritakan kisah tentang bagaimana dia menerima perintah dari tetua tertinggi pertama untuk pergi ke dunia surga persegi dan mencoba menculik Fang Yao Tian dan keluarga Fang. Jadi begitu. Saat itu, Su Fang telah menyimpulkan bahwa ayahnya dan anggota klannya akan berada dalam bahaya besar selama ramalan solusi mistik ramalan surga. Dia secara khusus mengirim roh primordial keduanya dan dewa barbar yang mulia iblis kembali ke dunia besar surga sementara tubuh asli Su Fang telah kembali ke Sekte Hao Chang Amanat Surga dan berjaga di luar sekte tersebut, berniat untuk menyelamatkan mereka. Siapa yang tahu? Fang Yao Tian dan anggota keluarga Fang selamat dan sehat. Mereka dibawa ke sisi Su Fang oleh roh primordial kedua. Su Fang tidak dapat memahaminya tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya. Ia bahkan curiga ada kesalahan dalam deduksi solusi ramalan surga. Baru pada saat itulah Su Fang menyadari. Tetua Agung benar-benar mengirimkan para ahli untuk menangani Fang Yao Tian dan klan Fang. Su Fang berspekulasi bahwa kemungkinan besar orang suci eksekusi jahat telah bergegas ke dunia surga persegi tetapi tidak punya waktu untuk mengambil tindakan. Dia kebetulan bertemu dengan penguasa alam kegelapan yang keluar dari reruntuhan neter. Akibatnya, orang suci eksekusi jahat sangat tidak beruntung untuk dirasuki, dan rencana amanat surga sekte Hao Chang melawan Fang Yao Tian dan keluarga Fang secara alami hancur. Mendengar ini, Su Fang berkeringat dingin. Orang suci eksekusi jahat kemudian menghela nafas, saya tahu bahwa tindakan sekte ini tidak baik, tetapi saya harus mematuhi perintah tetua Agung tertinggi. Ketika saya berada dalam dilema, saya meninggalkan alam abadi dan datang ke medan Perang Iblis Abadi Kuno. Saya kebetulan bertemu Dao Heng Tian yang sedang berlatih di Medan Perang Iblis Abadi, jadi aku membawanya untuk tinggal di klan kuno kuafu sementara waktu. Su Fang berkata sambil tersenyum tipis, jadi, aku harus berterima kasih padamu, bukan beraninya aku. Orang suci eksekusi jahat buru-buru menangkupkan tinjunya. Su Fang tersenyum acuh tak acuh. Kemudian, matanya yang tajam menyapu para penggarap klan kuno lainnya, dan dia berkata dengan dominan, demi orang suci eksekusi jahat dan Dao Heng Tian, saya tidak akan melanjutkan masalah kuafu yang menyerang saya. Serahkan pecahan harta karun ajaib di tangan Anda, mengolah tanah suci, dan aku tidak akan mempersulitmu. Bagaimana kami bisa memberimu harta suci klan kami dengan begitu mudah? Orang ini menekan binatang penjaga ilahi dari klan kita dan ingin merebut harta karun klan kita. Dia sudah bertindak terlalu jauh. Ayo kita serang bersama dan bunuh dia. Beberapa penggarap klan kuno meraung dengan marah. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Sufang mengungkapkan aura yang mendominasi dan mengaktifkan kekuatan dunia di tubuhnya. Kekuatan ilahi tiba-tiba turun dan menyelimuti ahli klan kuno yang berada di puncak alam Dao tingkat lanjut. Ledakan. Pakar klan kuno, yang baru saja penuh dengan niat membunuh, terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak dapat bergerak di bawah kekuatan suci Sufang. Niat membunuh di matanya langsung berubah menjadi kengerian dan keterkejutan. Saat berikutnya, Sufang maju selangkah dan meninju lelaki tua itu. Pakar klan kuno itu terbang seperti bola meriam dan mendarat di gunung suci di bawah. Dia tenggelam jauh ke dalam batu yang keras dan tubuhnya hancur dan darah muncrat. Serangan biasa telah melukai para seorang ahli di puncak alam Dao tingkat lanjut. Kekuatannya sangat kuat. Para ahli klan kuno lainnya, serta orang suci eksekusi jahat dan Dao Heng Tian, semuanya terkejut dan ngeri. Bahkan mata orang suci eksekusi jahat dipenuhi rasa takut. Aku ingin pecahan harta karun ajaib dalam waktu 30 napas. Jika aku menarik napas lagi, aku akan membunuh salah satu dari kalian. Sufang berkata dengan dingin. Orang suci eksekusi jahat berteriak dengan dingin pada ahli klan kuno, cepat ambil pecahan harta karun ajaib itu dan berikan pada Sufang dah. Apakah kamu ingin menunggu klanmu dimusnahkan? Pakar klan kuno ini adalah salah satu yang dikendalikan oleh Night Demon. Ketika dia mendengar kata-kata orang suci eksekusi jahat, dia segera terbang menuju gunung suci tanpa ragu-ragu. Dalam waktu kurang dari 20 napas, pembudidaya suku kuno membawa pecahan harta karun 10 ribu mamut dharma ke udara dan dengan hormat menyerahkannya kepada Sufang. Fragmen lain dari seribu ciptaan dharma ada di tangannya. Sufang sangat gembira. Dia menyimpan pecahan itu di dunia batinnya dan kemudian menggabungkannya dengan pecahan lainnya. Hingga saat ini, Sufang telah mengumpulkan lebih dari setengah pecahannya. Namun, masih ada beberapa bagian yang tidak dapat digabungkan dan diperbaiki. Dengan tambahan fragment ini, kesadaran roh primordial Yu Miao Mei berada dalam kondisi setengah sadar. Ketika Sufang mengirimkan suara roh primordialnya, kesadarannya juga bereaksi. Masih ada beberapa bagian dari seribu ciptaan dharma yang berada di wilayah klan iblis, klan iblis, dan ahli kebangkitan. Saya harus pergi ke sana bersama-sama. Namun, aku harus berurusan dengan Night Demon dulu. Sufang merencanakan dalam hatinya. Dia siap meninggalkan Gunung Suci dan mencari tempat tinggal. Setelah melahap esensi dan mutiara spiritual mamut, ketika roh primordial kedua dan Luo memiliki kekuatan untuk melawan iblis malam, dia akan kembali dan membunuh iblis malam yang bersemayam di tubuh orang suci eksekusi jahat. Sufang Da telah bertemu dengan seorang teman lama di sini. Mengapa kamu tidak tinggal di Gunung Suci Kunwu selama beberapa hari sebelum pergi? Orang suci eksekusi jahat mengundang Sufang dengan antusias. Tinggal di Gunung Suci Kunwu. Sufang tercengang. Dao Heng Tian berkata dengan tulus, Gunung Suci Kunwu adalah Gunung Suci tempat tinggal makhluk-makhluk agung zaman dahulu. Meskipun tidak ada harta yang tersisa, terdapat manfaat besar jika bercocok tanam di Gunung Suci. Terlebih lagi, ada banyak tempat tinggal di mana makhluk-makhluk agung itu tinggal. Ada banyak ukiran dinding yang dapat digunakan untuk memahami Dao Agung. Sufang Da, kenapa kamu tidak tinggal beberapa hari saja? Siapa tahu, Anda bisa mendapatkan sesuatu. Melihat ketulusan Dao Heng Tian, hati Sufang menghangat. Namun, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Setelah berpikir sejenak, dia menganggup dan berkata, karena orang suci eksekusi jahat dan Dao Heng Tian terus memintaku untuk tinggal, aku akan tinggal di Gunung Suci Kunwu selama beberapa hari. Kemudian, Sufang langsung menuju Gunung Suci, mengabaikan para penggarap Raskuno yang menjadi tuan rumahnya. Setelah melihat Sufang mendarat di puncak Gunung Suci dan langsung memasuki tempat tinggal kuwaju dulu, para pembudidaya Raskuno mengertakkan gigi. Namun mereka tidak berani mengeluh. Orang suci pembunuh jahat melengkungkan bibirnya menjadi senyuman sinis. Tunggu sampai aku memiliki beberapa kultifator Raskuno di puncak alam Dao tingkat lanjut dan melahap esensi kehidupan di dalam hati mereka. Saat itulah aku merasukimu. Setelah Sufang memasuki tempat tinggal di puncak Gunung Suci, dia terkejut. Di Gunung Suci Kunwu, terdapat kekuatan alam unsur tanah yang sangat murni dan melimpah. Itu memancarkan aura kuno dan berat serta mengandung esensi unsur tanah dalam jumlah yang mencengangkan. Sulit menemukan tempat untuk mengembangkan teknik elemen tanah dan memahami Dao besar bumi di dunia luar. Elemen terlemah di dunia batin Sufang adalah elemen tanah. Karena Sufang tidak mengolah tubuh sejati berelemen tanah, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan bumi untuk menghitung jumlahnya. Gunung Suci Kunwu adalah sebuah lingkungan untuk mengembangkan teknik elemen tanah. Jika dia dapat menemukan teknik tertinggi untuk mengolah tubuh sejati berelemen tanah, Sufang memperkirakan bahwa dia hanya membutuhkan 100 tahun untuk mengolah tubuh sejati berelemen tanah yang kuat. Namun, Sufang tidak bermaksud mengolah tubuh sejati berelemen tanah melalui teknik mengolah elemen tanah. Itu karena dia menemukan sesuatu yang bagus di tempat tinggalnya. Tempat tinggalnya sebenarnya adalah sebuah gua besar dan kosong yang dipenuhi dengan aura unsur tanah yang sangat agung. Di masa lalu, tempat tinggal ini adalah kediaman sebuah pembangkit tenaga listrik kuno. Ada banyak ukiran di dinding. Ini adalah wawasan yang dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik kuno saat berkultivasi. Bahkan sampai sekarang, ukiran tersebut masih memancarkan aura dao agung. Sufang mengembangkan transformasi sembilan yang sembilan dan membentuk dunia batin yang meliputi alam semesta. Secara alami, dia tidak akan fokus pada satu dao besar pun. Sufang terkejut karena ada air mancur di tengah gua. Air mancur ini terus-menerus memuntahkan cairan lengket berwarna kuning tanah, membentuk kolam selebar seratus kaki di dalam gua. Ini bukanlah cairan biasa, juga bukan lava. Sebaliknya, itu adalah saripati unsur tanah yang menyembur keluar dari gunung suci. Pada saat yang sama, itu juga merupakan harta tertinggi dunia yang dikenal sebagai Core Spirit Serum. Terlebih lagi, itu bukanlah serum roh inti biasa, melainkan gunung suci kunwu yang terbentuk pada awal dunia. Serum inti roh telah difermentasi di dalam gunung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu bisa disebut benda ketuhanan. Core Spirit Serum mengandung esensi unsur tanah tertinggi yang dapat digunakan untuk membersihkan tubuh. Itu bisa memperkuat ketangguhan, ketangguhan, dan kemampuan pertahanan tubuh. Itu juga bisa memperluas meridian, memungkinkan meridian mengandung lebih banyak ki yang sebenarnya. Core Spirit Serum juga mengandung kekuatan dunia. Sudah terbukti dengan sendirinya betapa bermanfaatnya hal itu bagi dunia batin sufang. 1784 Serum roh inti bumi di dalam kolam hanya sedalam satu kaki, tetapi mengandung kekuatan alam tipe bumi yang sangat padat dan agung. Ada pula aura yang memelihara seluruh makhluk hidup, membuat sufang yang masuk ke dalam kolam langsung merasa seperti sedang berbaring di pelukan ibunya. Bas dengungan-dengungan Gumpalan kekuatan roh primordial yang halus terus-menerus merasakan sufang, menyebabkan rune dao dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi bergerak. Iblis malam sedang menunggu kesempatan untuk menyerangku. Mata sufang yang dalam memancarkan sedikit rasa dingin. Singkirkan dia dulu. Mamot, tunggu sampai lau pulih sedikit, dan roh primordial keduanya juga meningkat, maka kita akan memiliki peluang lebih besar untuk menghadapi night demon. Mengabaikan serum roh inti bumi, sufang memisahkan yang abadi dan memasuki dunia batinnya, sampai ke belenggu kekuatan ilahi dunia. Di depan binatang aneh mamot. Setelah dimurnikan oleh cermin ilahi, sebagian besar kotoran di tubuh mamot telah dimurnikan, meninggalkan sebagian besar esensinya. Seperti yang diharapkan dari binatang aneh kuno dengan roh primordial yang sangat kuat, setelah dimurnikan oleh cermin suci asal. Mamot sebenarnya masih hidup. Mamot berbicara kepada sufang dengan suara roh primordial yang penuh kebencian, keberadaan tidak penting. Bahkan jika Anda menghancurkan tubuh iblis saya, Anda tidak akan dapat melakukan apapun terhadap roh primordial tertinggi saya. Saya menyarankan Anda untuk melepaskan saya, jika tidak, bahkan jika saya kehilangan tubuh iblis saya, saya dapat dengan mudah menghapus roh primordial Anda yang rapuh. Tidak bisa melakukan apapun terhadap roh primordialmu. Sufang, kan? Mamot mencemoh kata-katanya. Kemudian dia mengirimkan pemikirannya kepada Lao di gua ruang dan waktu, hukum, ayo. Lao, mengenakan jubah berwarna merah darah, muncul di dunia batin Sufang. Tubuh roh primordial yang sangat kuat. Asura, kamu adalah klan dewa Asura yang jahat. Mamot, binatang aneh ini, benar-benar mengenali asal-usul Lao, merasakan roh primordial kuat Lao yang dipenuhi dengan niat membunuh. Ia panik. Setelah menelan manik rohmu, aku seharusnya bisa memulihkan banyak sumber roh primordial ku. Lao tersenyum sinis, cahaya merah darah yang dipenuhi dengan niat membunuh jahat tiba-tiba muncul dari mata merah darahnya, mendarat. Itu meresap ke dalam tanduk di kepala mamut. Setelah selusin napas, Sui Guang dengan paksa mengeluarkan bola aura iblis dari tanduknya dan ditelan oleh Lao. Sufang, aku tidak akan berterima kasih. Luo Yi tertawa terbahak-bahak dan kemudian dikirim kembali ke gua time imortal oleh Sufang. Mutiara roh dalam tubuh klan iblis adalah segalanya bagi kehidupan. Setelah mah kehilangan mutiara spiritualnya, auranya seketika menjadi putus asa dan dia tertidur lelap. Apa yang akan dilakukan Sufang selanjutnya? Mamut pindah ke time cave abode. Di ruangan tempat dia berkultivasi, dia memisahkan klon darah dari tubuh aslinya dan mengubahnya menjadi kondisi laut darah mata air kuning. Mendesis. Tubuh mamut dengan cepat terkorosi oleh air darah, berubah menjadi air darah dan menyatu dengan laut darah mata air kuning. Kemudian, Sufang mengekstraksi jejak esensi kehidupan dari darah dan membiarkan roh primordial keduanya melahapnya. Dari manakah asal mula kehidupan ini? Itu terkelupas dari jantung mamut. Hati adalah sumber kehidupan bagi kehidupan apapun. Mamut juga merupakan binatang langka dengan roh primordial yang kuat. Roh primordial kedua yang melahap sari kehidupan yang terkandung di dalam hatinya dapat dengan cepat menyehatkan roh primordial dan meningkatkan kekuatan roh primordial. Karena Yemei menonton dengan tamak, Sufang tidak terburu-buru melahap aura iblis agung dan esensi kehidupan yang terkandung dalam tubuh mamut. Sebaliknya, dia memadatkannya menjadi bola energi dan menggunakan kekuatan dunia di dalam tubuhnya untuk mengompres dan menyegelnya, mengubahnya menjadi potongan kristal energi yang mirip dengan batu spiritual. Dia menyimpannya di cincin penyimpanannya. Setelah kaisar iblis bulu hijau terluka di dunia iblis kuno, dia juga dikirim oleh Sufang ke sebuah ruangan di Gua Time Immortal untuk pulih. Sufang memberinya lebih dari 10 keping kristal energi yang berisi aura iblis dan esensi kehidupan untuk dia kembangkan. Tidak akan butuh waktu lama baginya untuk pulih sepenuhnya dan dia bahkan mungkin mencapai puncak kaisar iblis dan mencapai puncak dimensage. Selain pedang sayap ilahi, setelah kaisar iblis bulu hijau menjadi dimensage, kekuatannya akan mencapai ketinggian yang sangat menakutkan. Adapun kristal energi yang tersisa, Sufang berencana menggunakannya bersama dengan tubuh fisik wanita suci dupa surgawi ketika dia mencapai alam ilahi. Ketika saatnya tiba, dia akan menerobos belenggu dunia besar dan melangkah ke alam para dewa. Selanjutnya, saatnya berurusan dengan serum spiritual inti bumi. Wuling Goblin, kamu juga bisa menikmatinya. Sufang tidak dapat menyerap serum spiritual inti bumi dalam jumlah yang begitu mengejutkan sendirian, jadi dia melepaskan Wuling Goblin. Serum spiritual inti bumi, dan itu adalah serum spiritual inti bumi yang terbentuk saat langit dan bumi pertama kali terbentuk. Wuling Goblin kaget. Kemudian dia berkata dengan hati-hati, Guru, bisakah Anda menghadiahi saya sedikit serum spiritual inti bumi? Alis Sufang terangkat, sedikit. Wuling Goblin buru-buru berkata, satu tetes sudah cukup. Ada begitu banyak serum spiritual inti bumi, tapi kamu hanya ingin satu tetes. Wuling Goblin, nafsu makanmu agak terlalu kecil. Ini dia. Sufang tersenyum sambil menggunakan kekuatan sucinya untuk menggulung bola seukuran wastafel dan menerbangkannya ke Wuling Goblin. Ia ditelan oleh Wuling Goblin. Terima kasih Guru, saya bersedia melewati api dan air untuk Guru di masa depan. Wuling Goblin dengan penuh semangat mengungkapkan tekadnya kepada Sufang. Wuling Goblin adalah iblis tipe bumi, dan serum spiritual inti bumi sangat membantu peningkatannya. Dengan bola serum spiritual inti bumi, itu sudah cukup baginya untuk mencapai puncak kaisar iblis dan menjadi sage iblis. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Wuling Goblin hanyalah iblis di dunia kecil. Belum lagi Demon Sage, bahkan Demon Emperor adalah ketinggian yang bahkan tidak berani dia pikirkan. Mengikuti Sufang, dia benar-benar bisa tumbuh menjadi Demon Sage yang tiada taraf. Mengikuti Guru seperti itu, bahkan kematian pun tidak sia-sia. Guru, meskipun serum spiritual inti bumi bagus, Anda tidak boleh mengkonsumsinya terlalu banyak. Jika tidak, tubuh Anda akan membatu dan Anda akan menjadi iblis batu seperti saya. Wuling Goblin mengingatkan Sufang. Saya tahu apa yang saya lakukan. Sufang tersenyum tipis. Wuling Goblin benar. Mengonsumsi terlalu banyak serum spiritual inti bumi akan menyebabkan daging, tulang, dan meridian seseorang menjadi membatu. Pada akhirnya, seseorang akan menjadi monster batu. Namun, Sufang memiliki tubuh yang sempurna dan mengembangkan transformasi sembilan yang sembilan. Seluruh tubuhnya dipenuhi energi yang murni. Dia bisa menyatu dengan energi iblis, energi iblis, dan energi jahat lainnya. Secara alami, dia juga bisa menyatu dengan energi dalam serum spiritual inti bumi yang membatu tubuhnya. Dia tidak hanya menyatu dengan serum spiritual inti bumi dengan tubuhnya, tetapi dia juga melahap serum spiritual inti bumi untuk mengembangkan dunia batinnya. Dunia batinnya adalah alam semesta tersendiri. Tidak peduli berapa banyak serum spiritual inti bumi yang ada, itu tidak akan menimbulkan efek negatif apapun padanya. Sufang menyimpan Wuling Goblin di alam naga sejati untuk mencerna serum spiritual inti bumi. Dengan kekuatan Wuling Goblin, dia mungkin membutuhkan waktu ratusan tahun untuk sepenuhnya mencerna serum spiritual inti bumi dan naik ke level dimensage. Tidak lama kemudian, Goblin besar, Bai Ling, Kaisar Iblis Bulu Hijau, Goblin Wuling, Gui-gui yang melahap bayi darah, dan raja mayat hidup yang melahap manik-manik darah yang dimurnikan dari ahli kebangkitan Minggui semuanya akan berubah. Ketingkat yang baru. Hem. Sufang hendak mengaktifkan laut darah aceron untuk melahap serum spiritual inti bumi ketika dia tiba-tiba mengangkat alisnya dan melihat ke pintu masuk gua tempat tinggalnya. Di luar gua tempat tinggalnya. Dao Heng Tian ragu-ragu untuk waktu yang lama. Dia mondar-mandir di pintu masuk gua tempat tinggalnya sejenak. Akhirnya, dia menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Setelah berjalan lebih dari seratus kaki, sosok Dao Heng Tian tiba-tiba berhenti. Suara halus Sufang terdengar di benak Dao Heng Tian. Bahaya, tinggalkan gunung suci kunwu. Suara ini tidak disalurkan melalui roh vital tetapi melalui kemampuan panggung sempurna Sufang yang digabungkan dengan keterampilan pemendek hidup rahasia ilahi. Itu ditransmisikan melalui kekuatan takdir untuk menjaga dari Night Demon. Dengan vital spirit Night Demon yang kuat, bahkan suara vital spirit yang ditransmisikan pun tidak bisa lepas dari akal sehatnya. Mustahil baginya untuk memata-matai kekuatan keterampilan pemendek hidup rahasia ilahi milik Sufang. Dao Heng Tian terkejut dan tiba-tiba mengerti. Saat ini, suara arogan Sufang terdengar, Dao Heng Tian, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi temanku sekarang? Mengisap yang kuat hanya akan membuatmu menjadi bahan tertawaan. Dao Heng Tian tertegun sejenak sebelum dia bereaksi. Dia mendengus dan berkata dengan arogan, Sufang, aku selalu memperlakukanmu sebagai teman. Aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti itu. Aku, Dao Heng Tian, telah salah menilaimu. Aku, Dao Heng Tian, bukanlah seekor ikan di dalam kolam. Cepat atau lambat, aku akan melampauimu dan menginjak-injakmu di bawah kakiku. Suara dingin Sufang terdengar, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Tinggalkan Gunung Suci Kunwu. Kalau tidak, jangan salahkan aku, Sufang, karena tidak peduli dengan persahabatan lama kita. Dao Heng Tian menghentakkan kakinya dan terbang ke langit. Setelah meninggalkan Gunung Suci Kunwu, dia melakukan perjalanan melalui kehampaan dan meninggalkan Gunung Suci Kunwu. Sufang yang tidak berperasaan. Di sebuah gua dekat puncak Gunung Suci Kunwu, manusia suci pembunuh jahat tertawa dingin. Sayang sekali Dao Heng Tian adalah bibit yang bagus. Saya berencana untuk membudidayakannya dengan hati-hati dan kemudian mengambil alih tubuhnya untuk mengendalikan nasib surgawi Sekte Haocang. Saya tidak menyangka Sufang akan merusak rencana saya. Sungguh penuh kebencian. Dikatakan bahwa Sufang memiliki jiwa abadi dari seorang ahli klan ilahi Asura yang sangat kuat di sisinya. Saya tidak terlalu percaya diri untuk mengambil alih tubuhnya. Untungnya, sari kehidupan para penggarap klan kuno kuafu sangat kaya. Saya akan melahap sari kehidupan beberapa ahli lagi dan meningkatkan kekuatan saya ke tingkat yang lebih tinggi. Lalu, saya akan mencari cara untuk membunuh Sufang. Dia serakah terhadap serum spiritual inti bumi. Dia tidak akan meninggalkan Gunung Suci Kunwu dalam waktu singkat. Aku punya banyak peluang. Setelah mengambil keputusan, manusia suci pembunuh jahat berjalan keluar dari gua tempat tinggalnya dan terbang ke gua tempat tinggal lain tidak jauh dari sana. Setelah mengirim Dao Heng Tian pergi, Sufang merasa lega. Dia menetap di gua dan fokus menyerap serum spiritual inti bumi. Suara mendesing. Setelah Sufang membentuk segel, daging dan tulang di dalam tubuhnya runtuh dan berubah menjadi darah yang melonjak di tubuhnya. Namun, tidak ada kelainan yang terlihat dari luar. Kekuatan melahap yang agung meledak dari tubuhnya saat darahnya melonjak. Serum spiritual inti bumi di sekelilingnya segera diserap ke dalam tubuh Sufang. Melalui pemakanan dan peleburan darah, energi elemen tanah yang murni dan berat dengan cepat menyatu ke setiap sudut tubuhnya. Dalam sekejap, Sufang merasakan aura berat merembes ke dalam daging, darah, tulang, dan meridiannya seperti air raksa yang mengalir ke tanah. 1785 Mendesis Yang mengejutkan Sufang, benang darah terate hitam dan kayu penjinak naga juga dengan liar menyerap esensi bumi dari serum roh inti dan bertransformasi dengan cepat. Seiring dengan transformasi tubuh fisik kesempurnaan agung, berbagai fisik yang dibangun di atas fondasi tubuh fisik kesempurnaan agung juga mengikuti dan naik ke ketinggian baru. Energi esensi bumi dapat meningkatkan pertumbuhan kehidupan esensi kayu, dan esensi bumi dapat menopang dan memelihara segala sesuatu. Saya tidak menyangka bahwa menelan serum roh inti akan sangat meningkatkan tubuh sejati trate hitam dan tubuh sejati penjinak naga. Tubuh sejati lainnya juga telah meningkat pesat. Panen yang tidak terduga membuat Sufang sangat bahagia. Kemudian, dia mengaktifkan api surgawi sembilan matahari dan membakarnya dengan ganas di tubuhnya, menyebabkan serum roh inti berintegrasi lebih dekat dengan tubuh fisiknya dan akhirnya menjadi bagian dari tubuh fisiknya. Adapun energi yang dikatakan Wuling Goblin dapat mengubah tubuh seorang kultifator menjadi batu, energi tersebut langsung dibakar oleh api surgawi sembilan matahari dan hampir tidak dapat membahayakan Sufang. Setengah hari kemudian, Sufang merasa tubuh fisiknya yang sempurna telah mencapai kejenuhan dan tidak dapat lagi mengintegrasikan esensi bumi dari serum roh inti, jadi dia berhenti menyerapnya. Sufang telah menelan sebagian kecil dari core spirit serum yang kedalamannya lebih dari satu kaki. Serum roh inti terus mengalir keluar dari gunung suci dan masuk ke dalam kolam, tetapi sulit untuk mengisi kembali konsumsi Sufang. Dia dengan hati-hati memeriksa tubuh fisiknya baik luar maupun dalam. Tubuh fisik kesempurnaan agung menjadi lebih ulet dan kuat. Jika dia mengaktifkan Flash Vetus Armor, kemampuan bertahannya akan 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Sufang yakin bahwa pertahanan fisiknya saja dapat menahan serangan kekuatan penuh dari level Dewa Sang Han tanpa roboh. Tubuh fisiknya tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi juga menjadi setebal bumi, luas dan dalam yang tak tertandingi. Kapasitas untuk menampung semua jenis energi dan ki asli juga telah mencapai tingkat yang menakjubkan. Selanjutnya, saatnya menggunakan dunia batin untuk melahap core spirit serum. Sufang tidak lagi menggunakan tubuh fisiknya untuk melahap esensi bumi, tetapi mengaktifkan pohon dunia. Dunia batin bergetar dan 54 yang meridian serta pohon dunia yang membentuk dunia terungkap dari dunia batin. Esensi bumi mengalir deras ke dalam pohon dunia dan pada saat yang sama ke dalam tanah pemadam di mana pohon dunia berakar. Seperti ikan paus yang menghisap air, core spirit serum di kolam dengan cepat berkurang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang dan core spirit serum yang keluar dari gunung menjadi semakin berkurang. Kecepatan melahap seperti itu sungguh mencengangkan. Tubuh fisik para penggarap klan kuno kuafu sangat kuat karena serum spiritual inti bumi. Namun, bahkan untuk demigod seperti kuaju, setetes serum spiritual inti bumi akan membutuhkan waktu beberapa bulan untuk menyatu dengannya secara perlahan. Bagaimana dia bisa menelannya sebebas sufang? Setelah tanah pemadaman diresapi dengan esensi bumi dalam jumlah besar, luas permukaannya meluas dengan cepat dan energi alam langit dan bumi yang menakjubkan yang memelihara semua makhluk hidup juga menjadi lebih agung. Pohon dunia menyerap esensi bumi dalam jumlah besar serta kekuatan dunia plasma spiritual inti bumi. Ia juga dipelihara oleh kekuatan alam bumi Ia tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan, akhirnya mencapai ketinggian 30 meter. Batangnya menjadi lebih tebal dan kuat. Fisik kaisar awan api, fisik sejati terate hitam, fisik sejati penakluk naga, dan fisik sejati lainnya menumbuhkan tunas lembut di batangnya. Kekuatan dunia yin dan yang serta enam energi alam besar menyebar dari pohon dunia dan memenuhi seluruh dunia batin. Di jalan dao surgawi, mereka tumbuh dan berkembang biak tanpa henti. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Korn Spirit Serum di kolam dan mengaktifkan dunia batin. Yang meridian dan pohon dunia disembunyikan di dunia batin, dan dunia batin yang mirip dengan dunia nyata muncul kembali. Dunia batin menjadi lebih luas, lebih dalam, dan lebih luas. Chaotic Mater yang misterius juga secara bertahap memadat dan menjadi lebih tebal. Chaotic Mater berevolusi seiring dengan dunia batin Sufang, dan akhirnya berubah menjadi bintang. Materi yang dipadatkan oleh fragment Dharma segudang manifestasi telah berukuran 10 ribu kaki. Ini akan menjadi bintang material pertama yang lahir di dunia batin Sufang. Sufang berpikir sejenak, dan sambil berpikir, sebuah istana muncul dari tanah. Kemudian, Sufang memindahkan tuannya Su Yun Kong dari gua waktu ke dalam istana. Di dunia batin, Sufang menguasai segalanya. Waktu, ruang, energi, materi. Namun, dunia batin masih dalam keadaan kacau. Sufang tidak bisa membalikkan luka Su Yun Kong, tapi dia bisa mempertahankan kondisi Su Yun Kong saat ini. Setidaknya, lukanya tidak bertambah parah. Tuan, tidurlah sebentar. Ketika dunia batin saya menjadi dunia nyata, saya dapat membalikkan segalanya dan membantu Anda pulih sepenuhnya. Sufang memancarkan kepercayaan diri yang besar. Kemudian, Sufang juga memindahkan Zisatin ke istana, memberinya pil dan sumber daya dalam jumlah besar, dan mengizinkannya berkultivasi di sini. Zisatin telah merawat Su Yun Kong selama bertahun-tahun di Dojo Agung. Su Yun Kong terluka parah, dan dia menyegel dirinya dengan dao waktu yang agung. Zisatin juga menemaninya di gua waktu. Sufang mengakhiri kultivasinya. Dia berdiri dari kolam dan meregangkan tubuhnya. dan keagungan muncul secara spontan, seperti gunung megah yang menampakkan postur keagungannya. Transformasi fisik kesempurnaan agung dan peningkatan dunia batin menyebabkan kekuatan Sufang meningkat pesat. Sufang yakin jika dia menghadapi Dewa Muda Sen Sauli lagi, dia tidak hanya akan mampu melukainya dengan parah, dia juga akan mampu menghancurkannya. Lebih penting lagi, fisik kesempurnaan agung telah menyatu dengan kekuatan bumi, menyebabkan landasan budidayanya menjadi lebih kuat. Fisik kesempurnaan agung, serta berbagai konstitusi yang dibangun di atas dasar fisik kesempurnaan agung, juga mengalami peningkatan. Kemudian, dia melihat ke kolam di sekitarnya. Tidak ada setetespun serum spiritual inti bumi yang tersisa di kolam. Itu bahkan lebih bersih daripada jika seekor anjing menjelatnya. Tidak ada lagi serum spiritual inti bumi yang keluar dari Gunung Suci Kunwu. Dibutuhkan setidaknya puluhan juta tahun untuk lahirnya serum spiritual inti bumi yang baru. Klan kuno kuafu yang tinggal di Gunung Suci Kunwu menderita kerugian besar kali ini. Sufang tidak hanya merampas pecahan Dharma Surgawi 10.000 manifestasi, tetapi bagaimana dengan binatang penjaga ilahi. Mamut juga ditekan oleh Sufang, dan serum spiritual inti bumi di Gunung Suci Kunwu telah mengering. Bisa dikatakan Gunung Suci Kunwu mengalami kerugian yang sangat besar. Namun, Sufang tidak merasakan sedikitpun rasa bersalah di hatinya. Ini adalah dunia para kultifator. Anda merampok saya, saya merampoknya. Kamu memakanku, aku memakanmu. Faktanya, budidaya adalah penjarahan. Menjarah sumber daya dari langit dan bumi, dan menjarah peluang dan peluang dari para penggarap lainnya. Yemei yang selama ini mengamati setiap gerak-gerik Sufang di dalam gua, dapat melihat dengan jelas perubahan aura Sufang meskipun ia tidak dapat melihat dunia di dalam tubuh Sufang. Selain itu, kemampuan melahap Sufang yang mengejutkan-mengejutkan Yemei, yang telah ada selama puluhan juta tahun. Pembudidaya manusia ini benar-benar menentang surga. Dalam sejarah panjang dunia besar, ada banyak sosok yang tiada taranya. Setiap sosok yang tak tertandingi adalah eksistensi tertinggi yang dapat menentang surga. Orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Di tempat tinggal salah satu penggarap klan kuno kuafu, manusia suci pembunuh jahat berdiri tak bergerak, seperti orang mati. Pemilik tempat tinggal duduk di tanah dengan menyilangkan kaki. Asap samar berwarna merah darah keluar dari dadanya dan mendarat di atas cahaya hitam berbentuk manusia yang melayang di atas kepala manusia suci pembunuh jahat. Itu adalah penguasa dunia gelap, Yemei. Sosok yang tiada taranya tidak bisa lepas dari penindasan saya. Dalam waktu kurang dari 100 tahun, saya akan mampu mengendalikan semua pembudidaya klan kuno kuafu di atas alam dao. Dengan bantuan esensi darah mereka, akan mudah untuk menekan sufang. Ketika saatnya tiba, saya akan tinggal di tubuh fisiknya dan menaklukkan dunia besar. Hanya masalah waktu sebelum saya menyatukan seluruh dunia besar Yemei. Yemei berkata dengan suara dingin dan malu. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan rasa puas diri karena telah meraih kemenangan. Yemei dengan panik merasuki tubuh para penggarap klan kuno kuafu di gunung ilahi. Sufang tetap berada di dalam gua untuk bercocok tanam. Tujuan utamanya adalah menunggu roh primordial kedua Luo. Sekitar 30 tahun kemudian, suara Luo tiba-tiba terdengar dari time abode, Sufang, pinjam mutiara-mutiaraku. Meskipun roh primordialku belum mencapai puncaknya, aku masih memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi Yemei. Mengapa kita tidak memancing Yemei sekarang dan membunuhnya dalam satu gerakan? Sufang menyampaikan pikirannya kepada roh primordial kedua, roh primordial kedua, bagaimana kabarmu sekarang? Suara dingin roh primordial kedua terdengar, kekuatan roh primordial ku cukup untuk menghancurkan seorang ahli demigod. Dengan bantuan mutiara vital lembah kegelapan, bahkan jika aku tidak bisa melawan Yemei, aku masih bisa memberikan ancaman. Untuk dia. Sangat bagus. Mata Sufang yang dalam bersinar dengan niat membunuh. Kemudian, dia membiarkan roh primordial kedua Luo bersembunyi di kedalaman bukaan ilahi miliknya. Pada saat yang sama, Sufang juga menggunakan teknik penyusutan kehidupan, petir takdir untuk membuat rune di sekitar gua tempat tinggalnya. Setelah membuat pengaturan yang cermat, Sufang mencoba memikat Yemei. Tiba-tiba, Kaisar Iblis Bulu Hijau berkata, Sufang, aku akan menerobos. Keluarkan aku. Menerobos gunung ilahi kunwu saat ini. Sufang tidak terkejut dengan terobosan Kaisar Iblis Bulu Hijau. 30 tahun telah berlalu di luar, tetapi Kaisar Iblis Bulu Hijau telah menghabiskan 300 tahun di Time Abode. Ditambah lagi, Sufang telah menyempurnakannya. Dengan esensi kehidupan Mamot Bis dan kristal energi Demoniki, wajar baginya untuk menerobos ke alam Dimensein. Hai. Namun, pertarungan dengan penguasa alam kegelapan sudah dekat. Waktunya jelas tidak tepat, dan Gunung Suci Kunwu bukanlah tempat yang baik untuk ditembus. Jangan khawatir, untuk sementara aku akan menyegel kekuatan terobosanku dan pergi ke wilayah Ras Iblis. Aku tidak akan tinggal di Gunung Ilahi Kunwu untuk mengatasi kesengsaraan, kata Kaisar Iblis Bulu Hijau. Pergi ke wilayah Ras Iblis. Sufang masih sedikit khawatir. Kesengsaraan Dimensein bukanlah hal biasa. Jika dia tidak hati-hati, jiwanya mungkin akan hancur. 1786. Oleh karena itu, saya harus melakukan perjalanan ke klan Iblis. Dengan bantuan pedang sayap ilahi, tidak akan sulit menemukan tanah warisan. Menurut Senior Kun Yao, terdapat sebuah altar di tanah warisan klan Kunpeng yang khusus digunakan untuk membantu Big Goblin melewati masa kesengsaraan. Ketika saatnya tiba, saya akan menerobos tanah warisan dan menggunakan altar untuk melewati kesengsaraan. Tentu saja, saya akan berhasil. Kaisar Iblis Bulu Hijau perlahan menjelaskan alasannya pergi ke tanah warisan klan Iblis. Ini bagus juga. Biarkan naga merah Big Goblin dan raja mati menemanimu ke tanah warisan klan Iblis. Ketika Senior berhasil, kamu dapat membawa kembali fragment Dharma Semesta dari tanah warisan klan Iblis. Sufang kemudian melepaskan naga merah Big Goblin dari alam naga sejati. Red Dragon Big Goblin awalnya adalah ahli demigod dari klan Iblis. Setelah ditundukkan oleh Sufang, sekarang ia memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan Sufang. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melawan Sufang, jadi ia secara alami mematuhi Sufang. Dengan naga merah dan raja mati menemani Kaisar Iblis Bulu Hijau, selain tanah warisan klan Kunpeng, Sufang tidak perlu khawatir. Wuz! Kaisar Iblis Bulu Hijau, Raja Mati, dan naga merah Goblin besar terbang keluar gua. Kemudian, Kaisar Iblis Bulu Hijau menggunakan kemampuan spasial klan Rock. Lampu hijau keluar dari sayapnya dan menyelimuti Raja Mati dan naga merah Goblin besar. Dengan suara, Wuz! mereka menghilang ke dalam kehampaan. Adegan ini terlihat jelas oleh Ye Mei. Dia pertama kali terkejut, dan kemudian dia terkejut tanpa henti. Sufang bahkan bisa menaklukkan pesilat setengah dewa naga merah, Goblin besar dari tanah warisan klan Iblis. Ada juga Goblin besar dari klan Rock dan ahli yang telah dihidupkan kembali. Kekuatannya secara keseluruhan sungguh mencengangkan. Pantas saja dia bisa menyapu Iblis abadi kuno medan perang dan dengan mudah menekan wanita suci dupa surgawi. Sufang tidak memiliki ahli di bawahnya. Sekarang adalah waktu terbaik untuk menekannya. Meskipun Abijina saya belum mencapai tahap penyelesaian hebat, tidak sulit untuk merasuki Sufang. Ini adalah kesempatan langka, bagaimana saya bisa melewatkannya. Evil Punisher Daumaster, yang tinggal di Night Demon, mengungkapkan ekspresi percaya diri dan sombong. Kemudian, dia mengeluarkan perintah kepada para penggarap tingkat tinggi di zaman dahulu. Pergi, bunuh Sufang bagaimanapun caranya. Tentu saja, Iblis malam tahu bahwa meskipun dia mengorbankan seluruh klan kuno kuafu, dia tidak akan bisa melakukan apapun pada Sufang. Alasan mengapa Iblis malam mengirim para penggarap klan kuno kuafu ke kematian mereka adalah untuk menghabiskan kekuatan Sufang dan menciptakan peluang baginya untuk merasuki Sufang. Klan kuno kuafu memiliki total lima ahli yang berada di puncak alam Dao tingkat lanjut. Mereka semua berada di bawah kendali Night Demon. Setelah menerima perintah Night Demon, perintah tegas diturunkan kepada para penggarap klan kuno lainnya. Meskipun para pembudidaya kuno lainnya tidak sepenuhnya berada di bawah kendali Yemei, mereka masih memiliki kebencian yang sangat besar terhadap Sufang. Pada saat ini, atas perintah para petinggi, mereka segera bergegas keluar dari berbagai gua dan alam rahasia gunung Suci Kunwu dan dengan agresif bergegas menuju gua di puncak gunung. Ledakan, 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 puluhan ribu penggarap klan kuno melepaskan kekuatan supernatural mereka dan mengaktifkan artefak dao mereka. Mereka dengan kasar membombardir pintu gua. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, pintu dan susunannya hancur. Para ahli klan kuno membanjiri gua. Mati. Tetua yang memimpin adalah ahli klan kuno yang telah terluka parah oleh Sufang. Saat ini, dia sudah berada di bawah kendali Segel Night Demon. Dia membakar kekuatan hidupnya, inti emas, dan roh primordialnya tanpa rasa takut. Seperti binatang buas yang gila dan ganas, dia menerkam Sufang. Empat pembudidaya klan kuno lainnya di puncak alam dao tingkat lanjut juga berada di bawah kendali Iblis Malam. Tubuh fisik mereka, Vital Ki, dan roh primordial semuanya meledak dengan kekuatan yang sebanding dengan demigod. Mereka menyerang Sufang dengan ceroboh. Saat ini, Sufang seperti seekor domba yang menghadapi sekawanan serigala. Sungguh konyol menggunakan para penggarap klan kuno ini untuk menghabiskan kekuatan Sufang. Sufang tersenyum dingin. Kemudian, dia menggabungkan Pagoda 6 Jalan Suanhuang dengan tubuh fisiknya dan memasuki keadaan Natal. Semua Komandan Senior dan Komandan Junior di Pagoda 6 Jalan Suanhuang menyuntikkan Ki Iblis mereka ke dalam harta karun ajaib Natal mereka. Kemudian, melalui harta karun ajaib Natal, ia meresap ke dalam tubuh fisik Sufang. Di dunia kuno Iblis, Sufang telah menekan Big Goblin yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka, ada dua Komandan Senior yang kekuatannya telah mencapai level Dimensage. Selain itu, Pagoda 6 Jalan Suanhuang terus-menerus bertransformasi di dunia di dalam tubuhnya. Sufang baru saja bergabung dengan Sol Plasma. Kapasitas tubuh fisiknya untuk vital ki dan energi juga meningkat beberapa kali lipat. Dalam keadaan seperti itu, Sufang menggunakan harta karun ajaib Natalnya untuk menampilkan harta karun ajaib Natalnya. Betapa menakutkannya ketika kekuatan Komandan Senior dan Komandan Junior keluar dari tubuh fisiknya. Ledakan. Sufang tidak menggunakan kahlian khusus apapun. Sebaliknya, dia memukul dengan Tinju yang sangat mendominasi. Ini memicu badai energi dahsyat yang melanda seperti tsunami. Tetua klan kuno adalah orang pertama yang terkena serangan tersebut. Tubuh fisiknya tiba-tiba meledak dan berubah menjadi awan kabut darah. Ledakan. 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 Empat kultifator klan kuno alam dao puncak lainnya dan para kultifator lainnya yang bergegas masuk ke dalam gua tidak dapat menahan kekuatan pukulan Sufang. Tubuh fisik mereka juga hancur dan berubah menjadi kabut darah. Kekuatan pukulan ini tidak terbatas pada itu saja. Energi yang menakutkan menyebabkan gua itu bergetar dan runtuh. Puncak Gunung Suci Kunwu hancur berkeping-keping dan tersebar di mana-mana. Gunung Suci Kunwu yang sangat besar bergetar hebat. Ruang dan dunia bergetar seolah langit dan bumi runtuh. Kekuatan pukulan ini sangat menakutkan. Para kultifator klan kuno merasa sangat terkejut. Gunung Suci Kunwu tenggelam dalam keheningan yang mematikan. Orang suci pembunuh jahat yang telah dirasuki oleh iblis malam juga tidak percaya. Orang ini sudah memiliki kekuatan yang mengerikan untuk membunuh dewa. Dengan dia di dunia besar, bagaimana saya bisa punya tempat tinggal. Memikirkan hal ini, niat membunuh Night Demon melonjak. Orang ini membunuh ahli dari klan kuno kuafu dan ingin memusnahkan klan kuno kuafu. Mengapa kamu tidak pergi dan bunuh dia? Suara menakutkan pembunuh jahat datang dari belakang. Karena tersihir oleh manusia suci pembunuh jahat, semua penggarap klan kuno terbakar dengan kebencian. Mereka menjadi gila dan menyerang Sufang tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Karena kamu ingin dimusnahkan, aku akan memenuhi keinginanmu. Sufang berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia melepaskan Sue Gui. Saat ini, Gui-gui sepenuhnya dalam wujud manusia. Dia tampak seperti tiruan Sufang. Dia berpakaian hitam dan memancarkan aura menakutkan, jahat, dan berdarah. Matanya gelap dan dingin, penuh dengan kekejaman dan keganasan. Di dunia kuno iblis, Gui-gui telah melahap darah para kultifator dan goblin besar yang tak terhitung jumlahnya untuk membesarkan bayi darahnya. Sekarang, kekuatannya telah mencapai tingkat demigod. Melirik para penggarap klan kuno yang menyerbu ke arahnya, Gui-gui menjulurkan lidahnya yang berwarna merah darah dan menjilat bibirnya. Matanya dipenuhi kegembiraan. Kemudian, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan api hitam. Mendesis. Mendesis. Para penggarap klan kuno kuafu, yang dikenal karena tubuh mereka yang kuat, akan terkorosi lapisan demi lapisan tubuh mereka segera setelah mereka bersentuhan dengan api yang sangat beracun. Bahkan pertahanan mereka yang sangat kuat, serta pelindung daging mereka, tidak dapat menahan korosi dari api beracun. Dalam sekejap, ratusan kultifator klan kuno terkorosi oleh api beracun Gui-gui dan berubah menjadi air beracun. Suara mendesing. Tubuh fisik Gui-gui tiba-tiba roboh dan berubah menjadi lautan darah. Meskipun lautan darah yang dibentuk oleh Gui-gui jauh lebih kecil dari lautan darah Sufang dan tidak dapat melahap sebanyak milik Sufang, kekuatan korosifnya bisa dikatakan tak terkalahkan di dunia makro. Gui-gui seperti iblis jahat dari alam ilahi. Darah yang telah diubahnya terus melahap para penggarap klan kuno. Gumpalan asap beracun melayang keluar dari darah dan menyapu sekeliling. Seluruh langit di atas gunung Suci Kunwu menjadi api penyucian berdarah. Guru Suci Penghukum jahat memandang pemandangan ini dengan acuh-ta'acuh seolah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Melihat Sufang berdiri dengan tangan di belakang punggung dan tampak tak berdaya, Guru Suci Penghukum jahat mencibir. Penguasa dunia kegelapan yang tinggal dalam tubuh fisiknya berbicara dengan suara roh primordialnya yang penuh dengan niat membunuh. Miliki Sufang. Astaga, astaga. Tiba-tiba, lima suan guang hitam melesat ke arah Sufang dari reruntuhan di puncak gunung. Pada saat yang sama, mereka melepaskan kipedang roh primordial dan menyapu ke arah kepala Sufang. Meskipun tubuh fisik dari lima ahli alam dao tingkat tinggi klan kuno yang dibunuh Sufang dihancurkan, tanda hitam yang digunakan Ye Mei untuk mengendalikan mereka masih utuh. Mereka bersembunyi di reruntuhan dan dibawa kendali Ye Mei, tiba-tiba menyerang roh primordial Sufang. Sufang tiba-tiba tersenyum dingin dan menyatukan kedua telapak tangannya. Desir. Pertama, mutiara asal lembah kegelapan terbang keluar dari celah ilahi miliknya dan melepaskan cahaya tujuh warna yang menyelimuti lima rune. Kekuatan roh primordial yang dilepaskan oleh mutiara asal lembah kegelapan menghancurkan kipedang roh primordial yang dilepaskan oleh lima rune dan membelenggu lima rune. Pada saat yang sama, mata Sufang tiba-tiba terbuka. Roh primordial Sufang keluar dari mata Sufang satu per satu. Ternyata Sufang telah mengaktifkan segel disintegrasi setan langit dan menggunakan roh primordialnya untuk berubah menjadi yang abadi. Setelah segel disintegrasi setan langit menelanjanginya, dewa yang berubah menjadi jutaan dewa yang dan membentuk pasukan jutaan dewa yang yang mengelilingi lima rune yang diciptakan oleh Yemei. Segel disintegrasi setan langit, dia benar-benar menguasai kemampuan tertinggi klan iblis untuk melucuti yang abadi. Guru suci penghukum jahat terkejut dan terkejut. Dia tahu bahwa lima runenya telah selesai. Sufang memiliki mutiara asal lembah kegelapan, harta sihir roh primordial tertinggi yang sepuluh kali lebih kuat daripada lempeng darah setan langit. Dan Sufang telah menelanjangi begitu banyak yang abadi sekaligus. Bagaimanapun, rune hanya berisi kesadarannya. Bagaimana mereka bisa melawan pasukan yang imortal milik Sufang? Ledakan, 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 jutaan dewa yang melepaskan pedangki, teknik telapak tangan, dan teknik tinju pada saat yang sama dan menghancurkan lima rune hitam. Tanda hitam itu hampir hancur. Akhirnya, tubuh asli Sufang menarik kembali yang abadi dan menyegel tanda hitam. Semuanya disimpan di mutiara asal lembah gelap, dan kemudian mutiara asal lembah gelap disimpan di kedalaman celah ilahi miliknya. Sufang. Guru suci penghukum jahat akhirnya mengambil tindakan secara pribadi. Dia mengeluarkan aura kuat yang bisa menekan semua kejahatan. Dengan tekat bulat, dia menerkam ke arah Sufang. Sufang membentuk segel dan mengirimkan cakar emas ke arah guru suci penghukum jahat. Siapa yang tahu bahwa meskipun guru suci penghukum jahat tampak galak, dia tidak menghindari serangan Sufang. Dia membiarkan cakar itu mendarat di tubuhnya dan merobek tubuhnya menjadi dua. Sufang memperlihatkan ekspresi terkejut dan terkejut. Namun, ada sedikit cibiran di matanya. Membelanjakan. Bayangan hitam berbentuk manusia terbang keluar dari tubuh master suci penghukum jahat yang rusak. 1787 Sufang, kamu tidak mengira bahwa penghukum jahat Dao yang mulia, yang sangat menghormatimu dan mencoba menjilatmu, akan memiliki kekuatan tertinggi untuk membunuhmu. Hahaha. Night Demon dengan dominan menerobos pertahanan celah ilahi Sufang dan memasuki celah ilahi Sufang. Seolah-olah itu adalah eksistensi tertinggi yang menguasai segalanya, dan ia sangat bangga pada dirinya sendiri. Yang imortal milik Sufang melayang di atas lautan kekuatan sihir dan dengan dingin menatap Night Demon. Seolah-olah dibunuh oleh iblis malam di celah dewa bukanlah masalah besar. Sebaliknya, ekspresi yang imortal Sufang dipenuhi dengan ejekan, ejekan, dan niat membunuh yang dingin. Kamu akan dirasuki olehku, dan kamu tidak takut sama sekali. Ekspresi Sufang mengejutkan Night Demon, dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Haruskah aku gemetar dan langsung berlutut dan menjilati sepatu botmu? Beginikah seharusnya aku bersikap? Sufang mengejek. Sepertinya kamu masih belum tahu apa yang akan kamu hadapi. Aku akan merasuki tubuhmu, mengendalikan pikiranmu, dan melahap esensi kehidupan di hatimu. Kamu akan menjadi bonekaku dan menaklukkan dunia besar untuk selamanya. Saya. Cahaya hitam di sekitar Night Demon berkedip-kedip seperti nyala api, dan tampak sangat bersemangat. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Saat aku menjadi penguasa tertinggi di dunia besar, kamu akan menjadi penguasa abadi di wilayah abadi, dan aku akan memberimu keabadian. Sufang, patuhlah jadilah bonekaku. Sosok ilusi yang mengambang dalam nyala api redup tiba-tiba membuka tangannya, dan nyala api yang tampak seperti akan padam kapan saja tiba-tiba menyala dengan cahaya hitam. Kekuatan ilahi dari roh primordial hitam yang tak terbatas langsung menyelimuti dunia bukaan ilahi Sufang, seolah-olah langit telah berubah. Kekuatan roh primordial yang menakutkan membelenggu yang abadi milik Sufang, dan kemudian iblis malam melayang seperti hantu, hendak melahap roh primordial Sufang. Membelanjakan. Cahaya tujuh warna tiba-tiba menyala di kedalaman celah dewa, dan terkondensasi menjadi pedang roh primordial Ki, yang melesat melintasi dunia celah dewa dan merobek kekuatan dewa iblis malam. Dunia bukaan ilahi Sufang tiba-tiba menjadi cerah kembali. Suara mendesing. Tanda hitam terbang keluar dari dalam lubang ilahi Sufang, menembakkan pedang Ki Yuan Shen yang melonjak menuju iblis malam seperti air pasang. Jejak rune, itu adalah jejak rune yang aku buat secara pribadi. Kekuatan ledakan roh primordial iblis malam membentuk pusaran air roh primordial yang menakutkan. Saat serangan roh primordial kedua menyentuh pusaran air, ia segera dilahap. Yemei juga mengenali tanda hitam pada jiwa keduanya dan segera mengeluarkan teriakan terkejut. Tak lama setelah itu, Night Demon tiba-tiba menyadari. Jadi kultifator yang membunuh kultifator boneka di bawah komandoku di reruntuhan nether earth dan menghancurkan kesadaran yang kutinggalkan di tanda hitam adalah kamu. Kamu benar-benar mengembangkan roh primordial kedua menggunakan tandaku, dan itu sangat kuat. Sufang menambahkan, di negara air ilahi, aku juga membunuh Yemei. Iblis malam, Anda benar-benar tahu tentang klan saya. Hampir tidak ada kultifator di dunia besar yang mengetahui keberadaan klan saya. Bagaimana kamu tahu tentang ini? Night Demon terkejut. Segera setelah itu, dia berkata dengan dingin, sepertinya aku tidak bisa membuatmu tetap hidup apapun yang terjadi. Kamu pikir aku akan melepaskanmu. Aku memikatmu ke dalam lautan celah ilahiku sehingga aku bisa membunuhmu dan menyingkirkan masalah masa depan bagi dunia besar. Sufang tidak lagi menyembunyikan apapun, nadanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tidak terselubung. Kamu benar-benar berencana membunuhku. Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Saya adalah eksistensi yang tak terkalahkan di dunia besar, saya tidak bisa dibunuh. Sufang, kamu akan membayar mahal atas kesombongan dan kesombonganmu. Night Demon mengaktifkan pusaran roh primordial di sampingnya, dan aura melahap roh primordial yang menakutkan meledak. Siapa-siapa-siapa? Roh primordial kedua terbang keluar dari tanda hitam dan mengaktifkan mutiara asal lembah kegelapan, melepaskan aura roh primordial yang mengejutkan untuk terlibat dalam pertarungan hidup dan mati dengan iblis malam. Roh primordial Sufang juga mengaktifkan segel disintegrasi iblis surgawi, berubah menjadi pasukan dewa yang yang menyerang iblis malam dengan ganas. Night Demon memang merupakan makhluk hidup. Kekuatan roh primordialnya jauh melampaui ekspektasi Sufang. Roh primordial kedua dan tubuh utama bergabung, dan bahkan dengan bantuan harta roh primordial tertinggi, mereka masih tidak dapat melawan penguasa dunia kegelapan. Yang abadi ditelan oleh pusaran roh primordial hitam satu demi satu. Roh primordial kedua mengaktifkan mutiara asal lembah kegelapan, namun ia tidak mampu menimbulkan banyak ancaman bagi iblis malam. Tidak buruk, tidak buruk sama sekali. Sufang, roh primordial tubuh utamamu tidak hanya begitu kuat, kamu juga telah mengembangkan roh primordial kedua yang begitu kuat. Saat aku melahapmu dan roh primordial keduamu, aku tidak hanya akan mampu untuk memulihkan kekuatan suci tertinggiku sebelumnya, aku bahkan mungkin bisa maju lebih jauh. Sepertinya aku harus berterima kasih. Kamu tidak hanya memberiku tubuh fisik yang sempurna, tetapi kamu juga membantuku menumbuhkan roh primordial yang begitu kuat, memberikan nutrisi bagiku untuk maju lebih jauh. Hahaha. Night Demon memanipulasi pusaran air hitam, dan saat pusaran itu berguling dan menyapu, ribuan dewa yang milik Sufang dilahap. Siluet manusia dalam cahaya hitam tampak menjadi sedikit lebih nyata, dan cahaya hitam redup juga menjadi lebih terang. Ledakan. Pusaran air hitam berubah menjadi gelombang roh primordial, seperti lautan luas, dan dengan ganas mengalir menuju Sufang. Night Demon sebenarnya telah menggunakan semua kekuatan roh primordialnya dan melenyapkan Sufang sepenuhnya. Dengan adanya raja ini, bagaimana iblis malam bisa begitu sombong? Pada saat ini, Lao, yang bersembunyi di celah dewa Sufang, akhirnya mulai bergerak. Hukum keluar dari kedalaman celah ilahi, dan kekuatan roh primordialnya berubah menjadi api darah yang membara, dengan aura pembunuh yang dingin dan berdarah, menyapu ke arah iblis malam dari belakang. Sura dan Night Demon agak mirip, keduanya adalah keberadaan aneh di langit dan bumi. Namun, Night Demon adalah eksistensi kesadaran, sedangkan Sura agak mirip dengan tubuh daging dan darah yang bermutasi, dan perlu terus-menerus melahap darah untuk bertahan hidup dan menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, kemampuan paling kuat dari klan ilahi Sura adalah darah, mereka secara alami berdarah, jahat, dan suka membunuh. Semangat primordial bukanlah kekuatan Shuro. Namun, Lao dulunya adalah Raja Sura, ahli dari segudang dunia, dan penguasa dunia gelap adalah eksistensi dunia makro. Meskipun semangat primordialnya sangat kuat, namun belum mampu menghancurkan semangat primordial seorang pakar dunia dewa seperti hukum. Api darah roh primordial yang dilepaskan oleh Lao menyelimuti cahaya hitam di sekitar Night Demon, dan terbakar dengan ganas, dengan cepat melemahkan kekuatan roh primordial Night Demon. Gelombang hitam yang mengalir menuju Su Fang dan roh primordial kedua dengan ganas juga dihancurkan. Kali ini, Night Demon akhirnya panik, pakar dari klan ilahi Sura, kamu membakar asal-usul roh primordialmu di dunia kuno iblis, bagaimana mungkin kamu masih memiliki kekuatan roh primordial yang begitu mengejutkan. Ah ah ah, aku mengerti sekarang, kamu telah melahap binatang purba. Mutiara spiritual mamut, mamut awalnya milikku, tapi kamu melahapnya, sungguh penuh kebencian. Salah satu alasan penting mengapa Night Demon datang ke klan kuno kuafu adalah karena mamut awalnya berencana untuk secara bertahap mengendalikan klan kuno kuafu, dan kemudian melahap mereka. Mutiara spiritual mamut dapat membuat roh primordialnya semakin kuat. Tapi sekarang, mamut telah dimangsa oleh Lao, yang merupakan ancaman besar bagi Night Demon, dan dia secara alami dipenuhi dengan kebencian. Penguasa dunia kegelapan, aku memikatmu ke dalam celah ilahiku untuk menekanmu, bagaimana mungkin aku tidak mempersiapkan diri dengan baik. Yang imortal dari Sufang berkata dengan suara yang mendominasi, dan kemudian dia mulai melakukan serangan balik pada Night Demon. Nasib adalah ciptaan, dan aku mengendalikan rahasia surgawi. Jika aku adalah penguasanya, seluruh dunia akan sujud kepada aku. Sufang mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, kekuatan takdir tertinggi. Kekuatan ilahi ini, itu bukan untuk menyembunyikan aura nasibnya sendiri. Itu juga bukan untuk secara paksa merebut nasib orang lain. Itu juga bukan untuk menggunakan petir takdir untuk membunuh takdir, tapi untuk menekan takdir, kekuatan ilahi tertinggi yang membuat langit dan bumi tunduk padanya. Berdesir, 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 dari celah ilahi Sufang, Rune Dao yang halus tiba-tiba muncul, membentuk kekuatan ilahi yang mengejutkan yang menekan takdir, dan melonjak menuju penguasa dunia kegelapan dari segala arah. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi memiliki efek penekan yang mengejutkan pada teknik terlarang tipe roh primordial, dan iblis malam dapat merasakan kekuatan takdir-takdir di dunia gaib, dan hatinya gemetar ketakutan, tanpa sadar ingin tunduk pada kekuatan ilahi tertinggi ini. Nasib. Kekuatan ilahi apa ini, yang mampu menekanku? Sufang memiliki kekuatan suci yang begitu menakutkan, dan itu jelas bukan sesuatu yang dapat saya miliki. Dia jelas ingin memikatku ke dalam celah ilahinya, dan sudah bersiap untuk membunuhku. Night Demon kemudian menyadari bahwa pertahanan aperture ilahi Sufang dipatahkan dengan begitu mudah, dan itu adalah niat Sufang untuk membunuhnya, dan dia sangat terkejut, dan kepercayaan diri serta kesombongan yang dia miliki sebelumnya, menghilang dalam sekejap, dan digantikan oleh kepanikan dan keterkejutan. Sufang, aku masih meremehkanmu, tetapi jika kamu ingin menekanku, kamu sedang bermimpi. Cahaya hitam yang mengelilingi sosok manusia yang terbungkus dalam cahaya redup berkontraksi, dan kemudian petir hitam tiba-tiba meledak. Sufang merupakan kekuatan petir alami langit dan bumi, melainkan semacam kekuatan roh primordial, langsung menghancurkan api darah roh primordial dan mengguncang lautan bukaan ilahi Sufang, dan dampaknya hampir membuat Sufang kehilangan kesadaran. Night Demon mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dari kekuatan ilahi takdir teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, dan berubah menjadi cahaya hitam, terbang keluar dari celah ilahi Sufang. Sufang, anggaplah dirimu beruntung kali ini, tapi lain kali, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Cahaya hitam yang mengelilingi Night Demon juga sepertinya berada di ambang kematian, dan terlihat jelas bahwa penggunaan teknik terlarang roh primordial barusan telah sangat merusak roh primordialnya. Namun, dia masih mendominasi dan sombong, dan setelah mengancam Sufang, dia hendak melewati kehampaan dan pergi. Apakah menurutmu aku akan melepaskanmu kali ini? Sufang mencibir, dan membuat segel tangan untuk mengaktifkan jimat rune yang diciptakan oleh teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Jimat rune ini di luar gua, dan ketika gua dihancurkan, jimat rune ini tersebar ke segala arah bersama dengan puing-puing, dan beberapa menghilang tanpa jejak, beberapa terkubur jauh di dalam reruntuhan, dan beberapa melayang di udara bersama puing-puing. Pada saat ini, Sufang mengunci Night Demon dengan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, dan mengaktifkan jimat rune untuk melepaskan petir takdir yang memberikan pukulan fatal pada Night Demon. Kekuatan suci takasat mata yang mengunci takdir tiba-tiba menyelimuti iblis malam. Kemudian, petir takdir yang sunyi tiba-tiba terdengar, dan Night Demon dibombardir oleh petir yang samar-samar terlihat, yang ingin memusnahkan roh primordialnya dan segala sesuatu yang berhubungan dengan takdirnya. 1788 Ledakan 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 Di tengah guntur takdir yang sunyi dan tak berbentuk, cahaya hitam di sekitar Night Demon tiba-tiba berkedip dan hancur lapis demi lapis di bawah guntur takdir. Bagaikan lampu yang tertiup angin, akhirnya padam total. Sosok manusia di dalam cahaya hitam juga terbakar dan hancur di bawah kekuatan destruktif dari guntur takdir. Namun, penguasa dunia kegelapan ini juga sangat mengesankan. Roh primordialnya sangat kuat dan telah mencapai tingkat ahli alam dewa. Terlebih lagi, guntur takdir ini tidak dilemparkan oleh Sufang secara pribadi, tetapi oleh jimat rune. Kekuatannya tidak sekuat saat Sufang melemparkannya secara pribadi. Penguasa dunia kegelapan sebenarnya dengan paksa menghilangkan kekuatan guntur takdir. Namun, penguasa dunia kegelapan juga membayar mahal. Sosok hitam itu menjadi sangat redup, seolah embusan angin bisa menghancurkannya. Sosok hitam itu melintas dan hendak melarikan diri ketika sebuah tangan besar yang berisi kekuatan takdir meraih sosok hitam itu. Night Demon bisa mengabaikan materi dan kemampuan ilahi. Tanpa harta sihir tipe roh primordial atau teknik tertinggi, sangat sulit untuk membelenggunya. Terlebih lagi, penguasa dunia kegelapan adalah iblis malam, yang roh primordialnya sangat kuat. Bahkan elemental perlembah kegelapan tidak mampu membelenggunya. Namun, di hadapan kemampuan ilahi tertinggi seperti seni menyusut kehidupan Tianji yang dapat menahan takdir, keyakinan, dan teknik terlarang tipe roh primordial, bagaimana iblis malam yang terluka parah bisa lolos dari nasib ditindas. Jika aku membiarkanmu melarikan diri, bukankah akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan? Su Fang mencibir. Dia menggunakan Tianji Life Shrinking Art untuk membuat benih segel dan memasukkannya ke dalam sosok cahaya hitam. Su Fang masih merasa tidak nyaman. Dia menyimpan penguasa dunia gelap ke dalam mutiara elemental lembah gelap dan mengaktifkan kemampuan ilahi roh primordial dari harta ajaib untuk membelenggu penguasa dunia gelap dalam susunannya. Setelah melakukan semua ini, Su Fang menyeka keringat dinginnya dan menghela nafas lega. Untuk menekan penguasa dunia kegelapan, Su Fang, roh primordial keduanya dan Luo bekerja sama untuk mengaktifkan elemental perlembah kegelapan. Su Fang juga menggunakan seni menyusut kehidupan Tianji dan Jimat Rune Takdir. Dapat dikatakan bahwa semua metode tipe roh primordial telah digunakan. Selanjutnya, setelah perhitungan yang cermat, mereka berhasil membelenggu penguasa dunia kegelapan. Su Fang juga telah membayar mahal. Su Fang telah kehilangan lebih dari 30% umurnya saat dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan. Lebih jauh lagi, bentrokan di celah dewa miliknya telah mengguncang lubang dewa miliknya dan bahkan menyebabkan beberapa retakan muncul. Namun, kerugian ini masih dalam kisaran yang dapat ditanggung Su Fang. Di sisi lain, roh primordial kedua Luo He telah menghabiskan banyak kekuatan roh primordial. Bagaimanapun, penguasa dunia gelap telah dibelenggu. Night Demon, yang bisa membawa bencana baru ke dunia luar, dibasmi sepenuhnya oleh Su Fang. Tidak kusangka iblis malam legendaris benar-benar akan ditindas olehmu. Su Fang, bahkan aku harus mengakui bahwa aku mengagumimu. Luo juga menghela nafas dengan emosi. Biarpun tubuhnya masih di sana, dia takut pada iblis malam. Dia tidak menyangka akan ditekan oleh Su Fang. Kemudian Luo mengingatkan, namun, masalah di masa depan belum sepenuhnya teratasi. Iblis malam telah mengendalikan banyak penggarap ras kuno. Setiap penggarap ras kuno memiliki tanda hitam di kepala mereka, dan di dalam jejak tersebut, ada kesadaran yang terhapus oleh malam setan. Jika ada kesadarannya yang hilang, dia dapat memulihkan kekuatannya dengan terus-menerus melahap roh primordial para kultifator. Sangat kuat. Su Fang menghirup udara dingin. Tampaknya Night Demon tidak bisa dibunuh. Jika iblis malam begitu mudah untuk dibunuh, maka ketika para penggarap yang saling mengepung iblis malam, iblis malam tidak akan bertahan sampai sekarang. Iblis malam, aku akan membunuh semua orang yang kulihat. Su Fang berkata dengan dingin dan malu. Penguasa dunia gelap ini telah mengendalikan entah berapa banyak pembudidaya, jadi bisa dikatakan dia tidak bisa dibunuh atau dipenggal. Namun, merupakan hal yang baik bahwa kesadaran yang ditinggalkan Night Demon dalam jejaknya akan membutuhkan waktu puluhan ribu tahun untuk pulih ke level saat ini. Kalau tidak, penguasa dunia kegelapan tidak akan bersembunyi di reruntuhan Nether Earth begitu lama. Penguasa dunia gelap telah saya tekan. Saat Rho Primordial Kedua mengambil alih tubuhnya, Rho Primordial dari Rho Primordial Kedua tidak akan lebih lemah dari penguasa dunia gelap. Bahkan jika saya bertemu iblis malam lagi, yang sekuat pemilik hipotek, saya tidak akan takut. Su Fang berkata dengan percaya diri. Setelah mengakhiri percakapan dengan Lao, Su Fang melihat ke arah para pembudidaya Ras Kuno yang sedang dilahap oleh Gui-Gui dan tidak bisa menahan untuk tidak mengangkat alisnya. Ras Kuafu Kuno terkenal pada zaman dahulu. Meskipun sekarang telah menurun, itu masih merupakan kekuatan penguasa umat manusia di medan perang iblis abadi. Mungkin karena mereka sudah lama tinggal di Gunung Suci Kunwu dan menyerap serum spiritual inti bumi untuk diolah, para kultifator Ras Kuno ini tidak hanya memiliki tubuh sekuat batu, namun bahkan kepala mereka juga sekeras dan bodoh seperti batu. Mereka tahu bahwa mereka sedang mendekati kematian, tetapi mereka dengan ceroboh menyerang Gui-Gui dan dimakan oleh Gui-Gui sebagai nutrisi. Berhenti. Suara Su Fang dipenuhi dengan keinginan penguasa, membentuk tekanan besar yang memperlambat serangan para pembudidaya Ras Kuno. Su Fang memanggil kembali Gui-Gui dan berkata kepada para penggarap Ras Kuno, saya menyelamatkan klan Kuafu Anda dari nasib kehancuran, tetapi Anda tidak tahu apa yang baik bagi Anda. Apakah Anda benar-benar ingin dimusnahkan? Para pembudidaya Ras Kuno meraung seperti air pasang. Seorang kultifator Ras Kuno Daorealem tingkat tinggi berteriak dengan dingin, kamu mengambil binatang penjaga gunung ilahi kami. Bu, kamu mengambil harta paling berharga dari klan kami, hadiah jiwa, dan membunuh ahli kami. Bahkan pemimpin klan Kuafu pun mati di tanganmu. Sekarang kamu bilang kamu menyelamatkan klan kami. Apakah menurut Anda kita semua idiot? Dewa Nenek Moyang Kuafu kami tidak kenal takut dan berani mengejar matahari dan langit. Bagaimana kami keturunan marga Kuafu bisa takut mati? Bahkan jika kamu menghabisi kami, kami tidak akan menyerah. Kami bersumpah akan membunuhmu. Bunuh dia. Ada lebih dari selusin kultifator Ras Kuno Daorealem meraung dengan kemarahan yang benar dan tampak seolah-olah mereka membunuh. Dihasut oleh orang-orang ini, puluhan ribu pembudidaya Ras Kuno menyerang Su Fang lagi. Dari gunung ilahi Kunwu, masih ada banyak kultifator dari zaman dahulu yang bergegas mendekat, mengabaikan segala hal lainnya. Su Fang mengangkat alisnya. Para penggarap Ras Kuno yang dikendalikan oleh iblis malam ini bukanlah orang bodoh. Mereka berencana untuk memprovokasi para penggarap Ras Kuno dan kemudian melarikan diri dalam kekacauan. Bagaimana saya bisa membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan? Kebetulan roh primordial kedua saya membutuhkan tanda jejak yang dibuat oleh Night Demon. Semakin banyak jejak yang menyatu, semakin mudah untuk mengambil alih penguasa dunia kegelapan. Ledakan. Jubah daoi Su Fang digulung dan energi alam langit dan bumi meluncur, membuat para penggarap Ras Kuno terbang. Kemudian, Su Fang meraih udara dan para penggarap Ras Kuno yang dihasut terbang menuju Su Fang tanpa terkendali. Di hadapan kekuatan absolut Su Fang, para pembudidaya daorealem ini sama lemahnya dengan ayam. Ci? Siapa? Siapa? Su Fang menembakkan pedang tajam ki dari telapak tangannya dan memotong kepala para pembudidaya Ras Kuno. Serangan kejam Su Fang membuat takut para penggarap Ras Kuno. Namun, pada saat berikutnya, mereka meraum dengan marah dan menyerang Su Fang. Ci? Ci? Siapa? Siapa? Kepala kultifator Ras Kuno yang dipotong oleh Su Fang tiba-tiba terbang. Matanya memancarkan cahaya abu-abu dan kekuatan roh primordialnya menyapu Su Fang seperti banjir. Itu hanya selusin sisa kesadaran Night Demon. Berapa banyak yang bisa kamu lakukan? Su Fang tersenyum menghina. roh primordial menyembur keluar dari sela-sela alisnya dan dengan mudah melenyapkan serangan roh primordial dari kepala kultifator Ras Kuno itu. Astaga! 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 Setiap kepala memancarkan cahaya hitam ke arah yang berbeda. Kesadaran Night Demon berada di jejak hitam dan ingin melarikan diri ketika melihat situasinya buruk. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang? Roh primordial kedua keluar dari mata Su Fang dan mengaktifkan mutiara elemental lembah kegelapan. Cahaya tujuh warna menyapu dan membelenggus selusin jejak. melepaskan diri dari kekuatan elemental per lembah kegelapan. Namun, jejak hitam ini hanyalah jejak kesadaran penguasa dunia kegelapan. Bagaimana mereka bisa lolos dari penindasan mutiara elemental lembah kegelapan? Semua usaha mereka sia-sia. Jika penguasa dunia kegelapan ada di sini, hal itu mungkin saja terjadi. Setelah menyerap semua jejak hitam ke dalam dunia mutiara elemental lembah kegelapan, roh primordial kedua kembali ke celah ilahi Su Fang. Puluhan kultifator klan kuno telah bangkit dari kematian. Adegan ini terlalu aneh. Banyak kultifator klan kuno yang datang dengan aura agresif tercengang. Kemudian, Su Fang mengaktifkan pedangki dan membelah hati para pembudidaya ras kuno ini. Dada mereka kosong. Tidak ada hati. Su Fang berkata, sekarang kalian semua harus memahami bahwa orang-orang yang kalian kenal telah diambil alih oleh keberadaan jahat. Saya menyelamatkan ras kuno kuafu. Jika aku ingin memusnahkan ras kalian, mengapa aku membuang-buang waktuku untuk berbicara denganmu? Aku akan membunuh kalian semua saja. Pemimpin ras kuno kuafu kalian mencoba membunuhku. Bahkan jika aku memusnahkan ras kalian, tidak ada yang salah. Pada saat ini, aura dominan Su Fang ditampilkan sepenuhnya. Baru pada saat itulah sebagian besar pembudidaya ras kuno mempercayainya. Namun, mereka tidak merasakan sedikitpun rasa terima kasih kepada Su Fang. Kebanyakan dari mereka memandang Su Fang dengan mata penuh kebencian. Su Fang menyentuh ujung hidungnya tanpa daya. Dia menahan gui-gui kembali ke tubuhnya dan kemudian terbang. Tidak lama setelah senior King Yu pergi, penguasa dunia kegelapan menyerangku. Dia seharusnya baru saja tiba di wilayah ras iblis. Dia mendapat bantuan dari raja mayat hidup dan goblin besar. Dengan pedang sayap ilahi, seharusnya tidak sulit baginya untuk menemukan warisan kuno ras kunpeng. Seharusnya mudah baginya untuk melewati kesengsaraan. Oleh karena itu, saya tidak perlu pergi ke wilayah ras iblis. Saya akan langsung pergi ke wilayah ras iblis. Di dunia iblis kuno, iblis kuno itu bertarung untuk menyerangku. Sudah waktunya dia membayar harganya. Setelah meninggalkan gunung suci kunwu, Su Fang berpikir sejenak dan memutuskan untuk pergi langsung ke wilayah ras iblis. Dia tidak hanya ingin mengambil kembali pecahan wansiang dharma, tetapi dia juga ingin menekan iblis kuno. Su Fang tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada ras iblis. Tentu saja, dia tidak akan berbelas kasihan seperti dia terhadap penguasa umat manusia. Su Fang melakukan perjalanan melalui kekuatan alam langit dan bumi. Dia berperang melawan kekacauan ruang waktu yang diciptakan oleh perang besar dewa dan iblis kuno. Dalam perjalanan menuju wilayah ras iblis, yang imortal milik Su Fang mencapai kedalaman celah ilahi dan memasuki dunia batin mutiara elemental lembah kegelapan. 1789 Penguasa alam kegelapan yang kuat dan sangat arogan kini telah menjadi babi dan domba yang bisa disembeli Su Fang. Namun, Su Fang tidak berani ceroboh sedikitpun. Dia tidak membiarkan roh primordial kedua secara langsung menguasai kesadaran penguasa alam kegelapan. Sebaliknya, dia menunggu roh primordial kedua untuk sepenuhnya menyatu dengan lebih dari selusin runih hitam sebelum perlahan-lahan melemahkan kesadaran penguasa alam kegelapan dan akhirnya menelannya. Roh primordial kedua menyatu dengan lebih dari selusin runih dan kemudian menelan penguasa alam kegelapan. Akan menjadi seberapa kuat jadinya. Hati Su Fang dipenuhi dengan antisipasi. Penguasa alam kegelapan hampir terbunuh oleh guntur takdir dan kehilangan lebih dari separuh kekuatan roh primordialnya. Sangat disayangkan, tetapi karena itulah roh primordial kedua dapat menelannya. Meskipun penguasa alam kegelapan hanya memiliki sebagian kecil dari kekuatan roh primordialnya yang tersisa dan ingin menelannya, itu sudah cukup untuk membuat roh primordial kedua sangat menderita. Namun, Su Fang punya banyak waktu. Ketika roh primordial kedua menelan penguasa alam kegelapan, kekuatan roh primordial pada saat itu pasti mampu melawan para ahli alam dewa. Bahkan lo pun harus mewaspadainya. Aku masih harus mengekstrak ingatan penguasa alam kegelapan dan menemukan cara untuk menyembuhkan Xiao Meyer. Xiao Meyer selalu menjadi hal yang menyakitkan bagi Su Fang. Setiap kali dia memikirkan cara dia memandang orang asing, hati Su Fang akan terasa sedikit sakit. Sebagian besar alasan mengapa dia mengambil risiko untuk menekan penguasa alam kegelapan kali ini adalah untuk menemukan batasan roh primordial yang dapat memulihkan Xiao Meyer dari ingatan penguasa alam kegelapan. Membiarkan roh primordial kedua menyatu dengan Rune, Lao juga terus menetap di gua waktu untuk pulih. Tubuh asli Su Fang langsung menuju ke wilayah klan iblis. Sekitar 20 tahun kemudian, Su Fang melintasi jurang alami, melewati energi kacau langit dan bumi serta nebula yang sunyi, dan tiba di dunia yang gelap. Ini adalah wilayah klan iblis di medan perang iblis abadi. Penghalang dunia dipenuhi aura luas dan dingin, seolah-olah itu adalah ruang mati. Su Fang memasuki penghalang dunia dan naik ke langit. Ki spiritual alami langit dan bumi dipenuhi dengan ki iblis dalam jumlah yang mengejutkan. Asal usul kekuatan dunia di sini mengandung ki iblis kuno. Ketika manusia kultifator datang ke sini, mereka tidak hanya tidak dapat menyerap energi spiritual alami dari langit dan bumi untuk mengisi kembali diri mereka sendiri, tetapi mereka juga akan tertekan secara ekstrim jika mereka berkomunikasi dengan alam dan mengambil esensi dari langit dan bumi. Ini adalah wilayah ras iblis dan juga merupakan asal mula ras iblis. Itu disebut domain suci dewa iblis. Dewa leluhur ras iblis lahir di sini. Setelah perang besar dewa dan iblis, tempat suci Viengot telah hancur dan layu. Ras iblis tidak punya pilihan selain meninggalkan medan perang kuno keabadian dan iblis seperti dao abadi dan membuka dunia iblis lain di dunia besar. Pada saat ini, masih ada banyak ras iblis yang tinggal di Viengot Santuari. Mereka disebut ras iblis kuno, dan tidak ada kekurangan iblis kuno tiada taranya yang telah mengalami beberapa perang besar dewa dan iblis. Dia melihat ke bawah ke bumi. Ada juga kota-kota kuno di bumi, dan ada juga iblis yang tinggal di kota-kota ini. Mereka tidak terlihat jauh berbeda dari dunia dao abadi. Ras iblis dan ras manusia adalah sama. Faktanya, tidak banyak perbedaan di antara mereka. Namun, kedua ras ini terlalu kuat, dan dunia hebat hanya memiliki begitu banyak sumber daya. Untuk bertahan hidup dan tumbuh lebih kuat, kedua ras ini ditakdirkan untuk menjarah dan memikirkan cara untuk menghancurkan ras lain. Dengan pergolakan di langit dan bumi, pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit kembali merajalela. Baik ras manusia maupun ras iblis tidak dapat lolos dari bencana ini. Karena peningkatan basis budidayanya, Sufang sekarang berdiri di puncak dunia budidaya. Secara alami, cara dia memandang dunia kultivasi juga telah berubah. Dia tidak lagi memandang dunia kultivasi. Sebaliknya, dia meremehkannya. Rasanya seperti melihat permainan catur. Tapi mendesah dengan emosi adalah satu hal. Sufang selalu membunuh setiap iblis yang dilihatnya. Sama sekali tidak ada waktu baginya untuk berbelas kasihan. Sufang melakukan perjalanan melalui kehampaan dan tiba di kedalaman suaka Viengoth. Jurang selebar 10 ribu mil muncul di Viengoth Sanctuary. Dilihat dari langit, ia tampak seperti monster dengan mulut terbuka lebar, hendak menelan langit dalam satu tegukan. Demoniki berguling dan berputar di jurang. Demoniki murni dan tidak terbatas, seperti lautan luas. Ketika Sufang berada di dunia kuno Tyron Blood, dia menanyakan tentang detail berbagai penguasa medan perang iblis abadi dari yang mulia darah Tyron. Berbeda dari ras manusia, kekuatan ras iblis tidak begitu tersebar. Sebaliknya, mereka semua terkonsentrasi di Viengoth Sanctuary. Ras iblis juga memiliki tiga pembangkit tenaga demigoth. Selain iblis kuno yang menyerang Sufang di dunia iblis kuno, ada juga iblis tulang demigoth dan iblis rakus yang telah hidup sejak zaman kuno. Iblis rakus biasa memiliki kecerdasan rendah dan tidak bisa berwujud manusia. Namun, iblis rakus ini merupakan pengecualian. Karena telah hidup terlalu lama, ia telah mengembangkan kecerdasan yang sama dengan manusia. Namun, ia tidak bisa berwujud manusia. Ketiga ahli iblis tingkat setengah dewa ini semuanya bercokol di jurang besar di Suwaka Viengoth. Jurang ini disebut Demon Bird Abyss. Dikatakan bahwa Viengoth pertama di zaman kuno lahir di sini. Bahkan sekarang, Demon Bird Abyss masih menjadi tempat budidaya suci bagi Demon Race. Dikatakan bahwa bahkan para ahli ras iblis di dunia iblis baru sering kembali ke Viengoth Sanctuary untuk berkultivasi di Demon Bird Abyss. Jurang Kelahiran Setan. Kali ini, aku akan menjungkir balikan tempat kelahiran Viengots. Sufang tersenyum dingin. Menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan teknik penyusutan kehidupan, dia merasakan dasar dari Demon Bird Abyss. Demoniki yang padat menyebabkan indera Sufang sangat terpengaruh. Namun, samar-samar Sufang masih bisa merasakan aura fragment Vientin Dharma dari kedalaman Demon Bird Abyss. Ada juga dua demoniki yang sangat besar. Namun, itu bukanlah iblis kuno. Itu adalah iblis tulang dan iblis rakus yang kuno dan kuat. Iblis kuno itu tidak ada di sini. Aku akan mengabaikannya untuk saat ini. Saya akan memikirkannya setelah saya mendapatkan fragment Vientin Dharma. Sufang jatuh dari langit seperti meteor, terbang menuju Demon Bird Abyss. Pembudidaya Ras Manusia Sebenarnya ada seorang kultifator manusia yang berani memasuki Viengoth Sanctuary dan mencoba memasuki Demon Bird Abyss. Sufang tidak menyembunyikan auranya. Sebelum dia bisa memasuki Demon Bird Abyss, para ahli ras iblis yang berkultifasi di kedua sisi jurang melihat Sufang turun dari langit. Wuss! Seperti sekawanan serigala lapar yang tiba-tiba melihat sepotong daging yang sangat gemuk dan empuk, para ahli iblis menyerang Sufang dengan Ki Iblis yang mengepul. Boom-boom-boom. Berbeda dengan ras iblis di dunia iblis yang baru, ras iblis di Suwaka Viengoth berfokus pada melahap Ki Iblis untuk diolah. Namun, ras iblis dari dunia iblis suka melahap para kultifator dan goblin besar untuk meningkatkan kekuatan mereka. Mereka menggunakan kultifator dan big goblin sebagai alat budidaya. Meskipun ras iblis di Suwaka Viengoth tidak berkembang secepat ras iblis di dunia iblis, fondasi mereka kokoh. Mereka jauh lebih kuat daripada pakar dunia iblis yang pernah ditemui Sufang sebelumnya. Abijina ras iblis yang mereka ledakan juga jauh lebih kuat. Namun, kekuatan mengerikan macam apa yang dimiliki Sufang saat ini? Dia tidak menggunakan banyak tenaga sama sekali. Dia langsung mengaktifkan pedang samsara dunia bawah, membentuk pusaran kekuatan ilahi samsara yang menakjubkan di sekelilingnya. Serangan para ahli ras iblis jatuh ke pusaran dan diserap oleh kekuatan ilahi samsara. Kemudian, ia melakukan serangan balik dengan kekuatan sepuluh kali lipat, langsung menghancurkan mereka. Sayang sekali menyianyiakan bahan budidaya yang bagus. Tubuh para ahli ras iblis ini mengandungki iblis murni dan kekuatan hidup yang sangat melimpah. Sufang selalu mengikuti prinsip menyianyiakan hal-hal yang memalukan. Tentu saja, dia tidak akan menyianyiakannya dengan sia-sia. Sufang mengumpulkan semua mayat ahli ras iblis yang dia bunuh. Dia melepaskan ki darah dan ki iblis dari mereka. Kemudian, dia mengompres dan memurnikannya dengan energi yin dan yang dunia di dalam tubuhnya, mengubahnya menjadi manik-manik darah yang berisi kekuatan hidup yang menakjubkan, serta manik-manik iblis yang berisi ki iblis dan energi yin dan yang yang tak terbatas. Manik-manik darah dan manik-manik setan ini bahkan lebih berharga daripada pil kualitas terbaik. Meskipun tidak banyak berguna bagi Sufang sendiri, itu adalah sumber daya budidaya yang sangat baik untuk bawahannya. Demon bertabis adalah tanah suci ras iblis di suaka dewa dan iblis. Jumlah ahli ras iblis yang berkultivasi di jurang maut tidak terhitung. Dan semakin dalam, semakin kuat ahli ras iblis yang muncul, dan ada juga iblis gorila raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Sufang seperti dewa kematian, memicu hujan darah di sepanjang jalan. Tidak ada yang tahu berapa banyak ahli klan iblis yang telah dia bunuh. Jumlah ahli manik-manik darah dan klan iblis yang dia sempurnakan di cincin penyimpanannya lebih dari seratus ribu. Pada awalnya, para ahli ras iblis menganggap Sufang sebagai makanan dan alat untuk berkultivasi. Segera, mereka menganggap Sufang sebagai dewa kematian yang jahat dan kejam. Mereka panik dan takut padanya. Pada akhirnya, semua ahli ras iblis terangsang oleh sifat kekerasan unik dari ras iblis. Seperti ngingat api, mereka menyerang Sufang. Segala jenis alat iblis kuno, patung iblis, dan segala jenis binatang iblis menyerang Sufang dengan ganas. Sufang dengan tenang maju ke kedalaman demon bertabis. Kemana pun dia pergi, dia tidak bisa dihentikan. Di demon bertabis, dia memulai pembelajaran dan pembunuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kalian semua, mundur. Suara seperti tulang yang bergesekan satu sama lain datang dari kedalaman demon bertabis. Para ahli ras iblis yang berkerumun mundur ke dalam demon ki yang mengepul seperti air pasang. Sufang, kamu sudah memiliki kekuatan dewa, tetapi kamu berani menerobos masuk ke tanah suci klanku dan membantai anggota klanku. Kamu sudah keterlaluan, suara aneh dan tidak menyenangkan itu terdengar lagi. Itu adalah iblis tulang. Hai! Terlalu jauh. Ras iblis yang jahat dan kejam sebenarnya tahu bagaimana bertindak terlalu jauh. Ketika ras iblis dengan ceroboh membantai para penggarap dao abadi saya, mengapa Anda tidak mengatakan itu? Sufang mengejek dan mengejek. Iblis tulang tidak punya pilihan selain menelan amarahnya. Bahkan jika kamu membunuh semua iblis di Viengot Sanctuary, itu tidak ada artinya. Aku tahu kenapa kamu ada di sini. Iblis kuno yang menyerangmu di alam iblis kuno telah pergi ke alam iblis dan tidak lagi berada di demon bertabis. Saya akan mengambil alih pecahan harta karun ajaib yang Anda cari dan membiarkan Anda mengambilnya. Itu seharusnya baik-baik saja, bukan? Diserang oleh seorang kultifator dao abadi di tanah suci mereka dan tidak punya pilihan selain menerimanya. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya di Viengot Sanctuary. Siapa yang tahu saat suara Bon Devil jatuh? Sebuah suara keras terdengar dari kedalaman jurang. Sejak zaman kuno, hanya ras iblis yang membantai manusia dan memperlakukan mereka sebagai makanan. Kapan ras iblis pernah bertekuk lutut pada manusia? Mengaum 1790 Iblis gorp kuno di devil bertabis sangat marah dan ingin melahap sufang. Kekuatan melahap iblis rakus mengandung hukum racun yang mengerikan yang dapat merusak pertahanan kemampuan dan pelindung daging. Ini adalah kemampuan bawaan dari gorp demon setelah pertumbuhan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu mirip dengan seni dewa. Dibandingkan dengan penguasa lima racun dengan tubuh sejati lima racunnya, seni dewa racunnya seratus kali atau bahkan sepuluh ribu kali lebih kuat. Mendesis Mendesis Kekuatan ilahi samsara yang dilepaskan oleh esensi pedang samsara milik sufang terkorosi dan hancur lapis demi lapis oleh kekuatan melahap yang kuat dan hukum racun. Tubuh sufang juga jatuh tak terkendali ke kedalaman devil bertabis. Ki iblis yang padat melolong di sekelilingnya saat sufang jatuh ke kedalaman iblis gorp. Ada gorp demon raksasa setinggi tiga ribu kaki tergeletak di tanah yang gelap. Jika ia berdiri, itu akan menjadi monster yang bisa mengguncang langit. Ada tanda di tubuh gorp demon yang sepertinya terbentuk secara alami. Ki iblis yang sangat beracun membakar seluruh tubuhnya. Ini adalah manusia kultifator sufang yang bisa membunuh demigod. Reputasinya tidak layak diterima. Dia benar-benar menakuti gorp kuno dari alam suci gadvian. Sungguh pengecut. Melihat sufang seperti seekor lalat yang jatuh ke dalam mulutnya, raungan menghina terdengar dari tubuh iblis gorp kuno. Binatang ajaib tua dan licik berani menjadi begitu sombong. Sufang tiba-tiba mendengus tanpa alasan. Gorp, hati-hati. Orang ini tidak biasa. Jangan remehkan dia. Bondi menjelas tidak seoptimis gorp demon kuno dan memperingatkan dengan keras. Kemudian, kerangka putih mengerikan dengan api tulang jahat di sekujur tubuhnya muncul dari devil ki yang mengepul. Setan tulang pesilat setengah dewa ini berencana menyerang. Tentu saja, itu tidak menargetkan sufang, tapi menyelamatkan gorp demon. Tubuh sufang yang tak terkendali tiba-tiba meledak dengan ki ilahi. Kekuatan melahap dan racun gorp demon kuno yang mengerikan langsung menghilang di sekitarnya. Detik berikutnya. Sosok sufang berkelebat dan menyerang seperti kilat. Cii. Iblis gorp kuno tidak terkejut sama sekali. Tiba-tiba, ia mengeluarkan bayangan berdarah dari mulutnya yang berdarah. Itu bahkan lebih cepat dan ganas daripada pedang terbang kelas kerajaan. Bahkan ruang itu sendiri pun terkoyak. Pada saat ini, sufang melancarkan pukulan. Dalam sekejap, ki iblis di dasar jurang kelahiran iblis tidak berfluktuasi sama sekali. Pukulan sufang bukan berasal dari komunikasi dengan langit dan bumi, melainkan dari kekuatan dunia batinnya sendiri. Cahaya bintang berkelap-kelip di sekitar kepalan tangan sufang, seolah-olah bima sakti mengalir dan jalan surgawi beroperasi. Sepertinya pukulan yang sangat biasa, tetapi berisi misteri dao surgawi yang mendalam dan luas. Aura ledakan itu seperti aura seorang maha kuasa kuno yang telah membuka dunia dan mengangkat kapak sucinya untuk membelah dunia. Ledakan. Pertama, lidah ogre kuno, yang hancur saat bersentuhan dengan aura ledakan sufang. Selanjutnya, tubuh iblis piala sepertinya dihancurkan oleh dao surga. Energi racun, energi iblis, semuanya berubah menjadi energi kekacauan primordial. Tubuh raksasanya hancur akibat kekuatan pukulan itu, berubah menjadi kabut berdarah yang melayang di udara. Iblis piala raksasa benar-benar menghilang dari dasar jurang kelahiran iblis. Satu pukulan saja sudah cukup untuk membunuh Gordimen peringkat setengah dewa. Tubuh alam sempurna sufang dan berbagai wujud aslinya telah berubah setelah melahap serum inti bumi di gunung suci kunwu. Bahkan dunia batinnya pun ikut berubah. Kekuatan ledakan yang dia miliki sekarang sangat menakutkan. Merasa, Bon baru saja muncul dari devil ki. Ketika dia melihat adegan ini, dia sangat ketakutan. Bon ini telah lama mengetahui bahwa sufang sangat kuat dan memiliki kekuatan yang menakutkan untuk membunuh seorang pesilat setengah dewa. Namun, Bon tidak pernah membayangkan bahwa sufang akan menjadi sangat kuat. Ketika iblis kuno meninggalkan suaka Viengot, dia menyarankan Bon untuk mengikutinya ke dunia iblis untuk bersembunyi dari sufang. Pada saat itu, dia mengejek iblis kuno karena pengecut seperti tikus, sama seperti ogre kuno. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan mengikuti iblis kuno keluar dari Viengot Sangtuari. Bukankah dia akan mendekati kematian jika dia tetap di sini? Usus Bon berwarna hijau karena penyesalan, kalau dia punya usus. Tubuh Bon bergetar, dan keinginannya berada di ambang kehancuran. Tanpa ragu-ragu, dia menyalakan api tulangnya sufang berkata dengan tegas, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Suara mengjilat Bon datang dari dalam ki iblis. Sufangda, tolong jangan salah paham. Yang ini tidak ingin melarikan diri. Yang ini ingin mengambil kembali pecahan harta karun tertinggi untuk sufangda sehingga kamu tidak perlu melakukannya sendiri. Ini ras iblis yang kuat dan jahat. Dan seorang demigot pada saat itu, sufang tercengang. Dia mengira dia harus bertarung dengan Bon, tapi dia tidak menyangka Bon akan begitu patuh. Sufang tersenyum acuh tak acuh. Tentu saja, dia tidak khawatir Bon akan menimbulkan masalah. Setelah membentuk segel tangan, sufang menggunakan teknik pencerahan etiril untuk mengumpulkan ki darah di sekitarnya, yang terbentuk dari tubuh Ogre Kuno. Kemudian, sufang menggunakan kekuatan alam yin yang untuk memadatkan ki darah menjadi kristal energi. Ada total tiga kristal. Ki darah Ogre Kuno ini sangat kuat. Bahkan setelah membunuh dan menghidupkan kembali Blood Demon Mingba di alam Fei Kuno, itu hanya mengembun satu. Sufang memberikan salah satu dari tiga kristal ki darah kepada roh primordial kedua miliknya. Roh primordial kedua miliknya telah menyatu dengan selusin rune, dan kekuatan roh primordialnya telah meningkat pesat. Namun, tubuh monster iblis abadi masih berada di puncak alam dao tingkat lanjut. Itu tidak bisa menandingi roh primordial yang kuat. Untungnya, tubuh monster iblis abadi terbentuk dari tubuh penguasa iblis dan penguasa abadi, dikombinasikan dengan alam yin yang sufang. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dan memiliki banyak ruang untuk berkembang. Selama ia terus melahap ki darah yang kuat, maka ia bisa terus meningkat. Kristal yang terkondensasi dari kidara ogre kuno sudah cukup untuk memungkinkan tubuh monster iblis abadi menerobos alam dao dan mencapai level pesilat setengah dewa. Adapun dua bagian sisanya, disimpan untuk keadaan darurat di masa mendatang. Gui-gui baru saja melahap mingba dan membutuhkan waktu lama untuk stabil. Tidak perlu melahap blut ki untuk saat ini. Selusin napas kemudian. Sufang dah. Gumo melewati demoni ki yang mengepul dan datang ke hadapan sufang. Dia memegang pecahan harta karun dharma dengan kedua tangannya dan dengan hormat menyerahkannya kepada sufang. Itu adalah bagian dari Fragmen Seribu Manisvestasi Dharma. Itu sedikit lebih besar dari yang dia peroleh di alam kuno Tianxiang. Fragmen lain dari Fragmen Seribu Manisvestasi Dharma. Sufang sangat gembira. Dia menyimpan pecahan itu di dunia batinnya dan menempatkannya bersama dengan pecahan lainnya. Pada titik ini, lebih dari setengah dari 10 ribu dharma surgawi mamut telah dikumpulkan. Hanya tiga fragmen yang tersisa. Harta karun surgawi. Merasakan aura Fragmen Seribu Manisvestasi Dharma, Yu Miao Mei perlahan membuka matanya. Sufang terkejut sekaligus gembira. Apakah dia dapat memperoleh Fragmen Dharma Seribu Manisvestasi atau tidak adalah hal yang kedua. Memulihkan Yu Miao Mei lebih penting daripada mendapatkan harta dharma untuk ditinggalkan. Masih ada tiga fragmen yang tersisa. Ada satu dengan ahli yang dibangkitkan, tapi saya tidak tahu di mana dua lainnya berada. Tapi itu tidak masalah. Tidak apa-apa selama Miao Mei bisa pulih sepenuhnya. Sufang menghibur Yu Miao Mei. Dia melepas seutas yang imortal dan terus menggunakan yang ki untuk membantu Yu Miao Mei pulih. Di luar, Gumo menatap Sufang. Api tulang putih berkedip-kedip di matanya yang cekung. Dia tidak sabar menunggu Sufang meninggalkan jurang kelahiran Iblis segera setelah dia memperoleh Fragmen Dharma Seribu Manisvestasi. Sufang melirik Gumo dan tersenyum dingin. Meskipun Gumo sangat patuh sekarang, itu hanya karena dia menghadapi ahli yang tiada taranya seperti Sufang. Jika dia menghadapi kultifator lain, Gumo tingkat setengah dewa ini bahkan tidak akan kelopak mata ketika dia melahap seluruh alam abadi. Bagaimana Sufang bisa tertipu oleh penampilannya? Selain mendapatkan Fragmen Dharma Seribu Manisvestasi dan membunuh Iblis Kuno, Sufang juga harus berhadapan dengan Iblis di Mythical Sanctuary. Tentu saja, dia tidak bisa membunuh semua Iblis di Mythical Sanctuary. Tidak peduli betapa menantangnya Sufang, dia tidak bisa membunuh semua Iblis. Selain itu, ada beberapa cara yang lebih efektif dan sederhana daripada membunuh. Misalnya, menjarah sumber daya mereka yang kuat. Contoh lainnya adalah menjarah kekayaan mereka, menyebabkan Iblis yang kuat dan brutal jatuh ke dalam jurang penderitaan dan kemalangan. Bawa aku ke tanah tertutup asal dunia Mythical Sanctuary, kata Sufang. Meskipun Gumo sangat takut mati, masalah ini menyangkut Viengot Sanctuary. Dia akhirnya tidak tahan lagi dan berkata dengan marah, kamu. Kamu mengambil harta tanah suci budidaya klan saya, membunuh ahli klan saya, dan sekarang kamu ingin bergabung dengan asal dunia Viengot Sanctuary untuk mengendalikannya. Sufang, jangan. Saya tidak ingin menjadi pengganggu, kan? Sufang berkata dengan dingin. Sufang, meskipun kamu membunuhku, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan segel asal dunia Mythical Sanctuary dariku. Mata Iblis Tulang menembakkan api tulang putih yang dingin. Kelihatannya sangat aneh, seperti seorang gadis muda yang diintimidasi dan dirusak oleh pria kasar. Itu sangat memalukan. Jika aku ingin mengendalikan Mythical Sanctuary, mengapa aku membutuhkanmu untuk memberitahuku di mana segel dunia itu berada? Selain itu, saya tidak punya niat menjadi Master Domain dari Mythical Sanctuary. Mengapa saya harus bergabung dengan asal dunia Mythical Sanctuary? Sufang tersenyum penuh teka-teki. Kemudian, sambil menatap Gummo, Sufang berkata, kekuatanmu tidak buruk. Kamu memenuhi syarat untuk menjadi ahli budaku. Sufang, kamu keterlaluan. Aku akan memberitahumu apa yang disebut. Seekor anjing yang terpojok melompati tembok. Gumpalan api tulang putih muncul dari tulang Bondefil. Kemudian, api tulang membumbung tinggi, melepaskan kekuatan api ilahi yang dingin dan suram. Seluruh energi iblis devil bertabis sepertinya tersulut, berubah menjadi dunia api tulang yang membara. Aura api menutupi ruangan, dan aura suram membekukan langit dan bumi. Aura api aneh meresap ke setiap sudut tubuh Sufang, serta lautan bukaan ilahi miliknya. Ia ingin membakar tubuh Sufang, ki sejati, roh primordial, dan kekuatan sihir menjadi ketiadaan. Di dalam tubuh Sufang, Lao tidak bisa menahan tawa, Sufang, kamu benar-benar mendorong Gummo ini ke tepi jurang. Dia bahkan tidak tahu harus berkata apa.